semuanya Bapak Ibu, salam sehat salam sejahtera untuk kita semua, bertemu kembali dalam virtual workshop advance benar-benar Bapak Ibu dalam keadaan sehat wa afiat, amin di hari kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan dari lima pemateri tulus dari BPPT acara ini masih juga ditayangkan secara live streaming di kanal Youtube Energi Akalikadin dan sebelumnya saya akan dari lima pemateri yang mengikuti acara dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A di kanal Zoom dengan for narasumber garis miring nama jika tidak dapat melalui kolom Q&A silakan mengajukan di kolom chat dengan format yang sama moderator akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan dan pada hari ini juga kami akan share link feedback yang kami harap dapat diisi oleh Bapak Ibu peserta sebagai evaluasi kirimkan bagi yang mengikuti semua sesi acara di kanal Zoom baik hari pertama maupun hari kedua kehadiran juga di kanal Zoom materi dari serta notifikat dan Panitia akan mengirimkan sertifikat email masing-masing dengan oleh moderator Bapak Dr. Tulus dari BPPT kepada Bapak Dr. Tulus kami persilahkan Assalamualaikum 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 Bapak Ibu semuanya terima kasih Bu Nurvia untuk untuk waktu baik kita sebelumnya mungkin suara saya bisa didengar baik kita akan mulai diskusi yang harikat semuanya diskusi tentang terima kasih workshop di hari kedua ini yang akan menyampaikan presentasi nanti untuk mengingatkan kepada semua peserta nanti pertanyaan untuk disampaikan mulai diskusi yang harikat semuanya melalui oleh Bu Nurvia mohon untuk tidak melakukan pertanyaan melalui chat baik kita ada lima pembicara yang pertama adalah dokter Wilmana beliau dari Hawaii of University University of Hawaii yang kedua nanti dokter dan yang keempat nanti adalah dokter dan terakhir nanti dokter efektif waktu dokter Wilman Septina Mas Wilman sudah siap ya Mas Wilman waktunya 30 33 nanti karena mohon maaf untuk peserta karena nanti ada keperluan Mas Wilman tidak bisa mengikuti seksi jadi nanti menyampaikan oke gitu ya Mas Wilman sebagian dan sebagian nanti melalui baik silahkan Mas Wilman untuk menyampaikan Bapak judulnya oke ya silahkan langsung aja ya saya share dulu fullscreen ya oke ya terima kasih Bapak Tulus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik silahkan Mas Wilman kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai topik penelitian yang saya tekuni ya salah satunya yaitu mengenai Earth Abundant Thin Film for Solar Energy Conversion untuk hari ini saya akan fokus kepada dua material karena untuk Earth Abundant Thin Film Solar Energy ini dia mencakup material yang sangat luas sebenarnya untuk kesempatan sulfoselenite dan juga antimony sulfoselenate jadi untuk pada hari pertama mungkin yang dibahas itu lebih pada material yang sudah ada di pas saya bahas ini masih dalam skala lab jadi belum yang saya tahu belum masuk ke tahap komersial jadi ini outline yang akan saya bicarakan hari ini pertama laser oke pertama saya akan masuk untuk pembahasan cara umum mungkin artaban dan semiconductor untuk Thin Film Photovoltaic kemudian saya akan masuk ke cupper dengan CZ TSSI C untuk cupper Z untuk Zing dan Tin Tin untuk Tin dan sulfur dan selenium dan kemudian saya akan masuk ke antimony sulfoselenate saya akan bahas mungkin sedikit saja dan juga karena keterbatasan waktu kemudian saya akan bahas masuk ke aplikasi ya mungkin tidak berhubungan namun ini juga topik yang hot topic juga yaitu untuk solar untuk hydrogen production nanti saya akan bahas juga jadi skup untuk persentase kebatasan waktu saya hari ini yaitu saya ingin real dan proses dari teknologi-teknologi tersebut jadi mungkin tidak terlalu dalam oke saya ingin mulai dari status dari Tin Film Photovoltax mungkin kalau ya jadi ada dua teknologi yang dominan di Tin Film Photovoltax yaitu CIJS dan Cadmium Telluride jadi dua-duanya sudah mencapai efisiensi sekitar 22 sampai 23% ya dengan prediksi instalasi fotovoltax yang akan semakin luas apalagi untuk mencapai nantinya multi terawat jadi sekarang yang saya tahu itu sekitar 600 gigawatt mendekati 700 gigawatt multi terawat ini ada kekhawatiran akan kelangkaan raw material dari material tersebut yaitu indium gallium tellurium atau juga dari toxicity dari sekarang yang saya tahu itu jadi ini ada grafik yang menunjukkan reserve jadi cadangan dari elemen-elemen yang bersangkut di Tin Film Photovoltax harga dari raw material tersebut ini data mungkin tidak up to date ini kalau tidak salah tahun 2015 namun bisa lihat kalau harga raw material juga cukup tinggi dibandingkan yang lainnya ini karena indium gallium juga digunakan to voltax sebenarnya tapi juga di konsumer elektronik misalkan LCD banyak riset bermunculan untuk mencari material baru yang relatif lebih murah earth abundant dan non-toxic jadi istilah earth abundant ini sebenarnya relatif terhadap seperti jen atau silikon namun istilah earth abundant di bidang bidang ini yaitu relatif terhadap material gallium indium tellurium jadi bagaimana menseleksi material untuk photovoltax jadi kita tahu banyak material yang ada di bumi ini dan silikon bagaimana sebenarnya menseleksi material untuk dan raw materialnya kemudian ini ada grafik yang sangat bagus sekali menunjukkan tahapan vivi screening nomor satu biasanya kita melihat band gap jadi energy gap efisien maksimum efisiensi dari material tersebut sebagai fungsi dari band gap umumnya eksplorasi yaitu sekitar 1-1 1,8 elektron tinggi untuk single junction solar jadi yang optimal itu sekitar 1,3 sampai 1,5 elektron volt namun apabila kita berbicara mengenai tandem misalkan yang kita butuh juga untuk band gap yang lebih tinggi kemudian nomor dua yaitu absorption jadi bagaimana profile dari absorption si material tersebut ideal direct band gap dan juga high absorption coefficient yang tinggi sehingga kita tidak membutuhkan yang begitu tebal untuk meminimalisir cost juga dan selanjutnya dan ini timbul juga karena advance dari komputasi simulasi yaitu defect filter jadi defect bukan defect dari struktur misalkan crack seperti itu tapi electronic defect point defect dan defect itu sebenarnya kan di material itu P-type atau N-type sebenarnya defect namun secara umum secara singkat kita tidak mau adanya yang disebut mid-gap defect jadi defect yang berada di mid-gap defect bukan defect dari kemudian selectable yang cocok kita juga karena solar cell ini prinsipnya adalah the end junction jadi kita ingin juga menemukan atau mengeksplorasi jadi seperti itu namun untuk eksperimentalis seperti saya eksperimentalis kita mengandalkan biasanya info band gap dan absorption yang kemudian kita coba di lab untuk bagaimana mesintesasi untuk kandidat materialnya secara umum itu dibagi menjadi 4 kelas sebenarnya tergantung dari anionnya jadi untuk anion oak jadi itu kelasnya oksides dan juga kalkogenides yang mempunyai anion sulfur dan selenium ini yang akan kita bahas kali ini kemudian halides ini juga material yang hot topic sekarang bromide kemudian peniktides jadi yang mengandung nitrogen dan fosfor susah untuk sintesisnya atau tidak stabil misalkan jadi performansinya juga tidak bagus di photovoltaik jadi okside misalkan copper oxide atau kalkogenide ini yang kita bahas antimony selenide tin sulfide misalkan terus copper zinc tin sulfide kemudian peniktide ini misalkan zinc fosfide atau zinc nitrate kemudian halides ini yang inorganik karena ada kelas yang lain juga yaitu hybrid inorganik dan organik misalkan cesium lead bromide jadi list ini hanya sebagian kecil ya dari material yang possible dan grafik ini seperti silikon sama seperti cadmium toluoride dan sama seperti copper indium gallium selenide yang dimana efisiensinya sudah cukup tinggi dan juga karakteristik yang penting untuk photovoltaik yaitu band gap nya cocok untuk absorpsi sunlight dia dan grafik ini tergantung rasio sulfur dan selenium jadi kalau lebih banyak sulfur itu lebih menuju ke 1,5 electron volt dan kalau lebih banyak selenium itu menuju ke 1 electron volt terus kemudian dia punya absorpsi coefficient yang tinggi dan dia juga non-toxic relatif dan juga chemical abundance jadi report pertama kali dari si ZTSCVV ini yaitu tahun 1997 jadi ada penelini Profesor Katagiri dari Jepang mencoba membuat dia punya dengan evaporesi dan efisiensi pertama kali pada saat itu 0,66 persen sekarang record photovoltaiknya sekarang sudah mencapai 12,6% dan ini dipegang oleh grup dari IBM di Amerika namun ada juga dan ini certified jadi 12,6% ini efisiensi yang certified dan dia masuk ke unreal efisiensi jadi ini cat menunjukkan efisiensi dari masing-masing teknologi photovoltaik recordnya maksimum efisiensinya yang tersertifikasi jadi pengukuran solar cell juga IV-nya juga tersertifikasi dan ada juga lebih dari 13% yang saya tahu itu masih uncertified kalau tidak salah dari grup dari Korea dan ini satu-satunya teknologi emerging film yang ada di unreal efisiensi cat dan ini struktur photovoltaik dari CZTSS ini yaitu pada dasarnya sama dengan sel surya CIGS pada dasarnya pertama substrat kita mulai dari substrat substrat biasanya adalah ini satu-satunya teknologi di atas gelas kemudian di atasnya biasanya ada lapisan sangat tipis sekali dari molybdenum sulfur atau salenat yang ini hasil dari byproduct sebenarnya dari proses fabrikasi CZTSS nanti akan saya breakdown juga bagaimana fabrikasi masing-masingnya kemudian di atasnya itu ada CZTSS-nya sebagai P-type absorber kemudian lapisan sangat tipis mungkin 80 nano kurang dari 100 nano dari CDS cadmium sulfide sebagai n-type buffer layer ini juga walaupun memakai cadmium namun banyak juga sekarang riset yang mencoba mengeksplorasi material tanpa cadmium kemudian di atasnya ada intrinsic zinc oxide dan juga TCO sebagai window dan top contact jadi intrinsic zinc oxide ini salah satu fungsinya yaitu untuk memprotek PN junction karena TCO ini umumnya dideposisikan dengan metode sputtering dimana dia bisa menghasilkan sedikit damage ke PN junction jadi dimasukkan sekitar 50 nanometer intrinsic zinc oxide untuk memprotek PN junction kemudian apa saja sebenarnya diperlukan dari masing-masing komponen itu atau kenapa dipakai material-material tersebut pertama untuk substrat ini mungkin tidak semuanya pre-requirement tidak semuanya tapi untuk substrat itu umumnya yang kita cari itu yang mempunyai istilahnya ohmic contact jadi good ohmic contact atau secara simple low resistance contact jadi kita tidak tidak mau kontak antara substrat dan P-type ini resistif jadi kita inginnya low resistance agar hole-nya juga bisa mengalir dengan bagus juga tidak alloy dengan absorber jadi kita tidak mau adanya pembentukan material baru antara substrat dengan material di atasnya jadi molybdenum ini dia tidak alloy dengan copper dan dengan zinc dan tin walaupun ada sedikit molybdenum sulfur selenide namun ini ternyata juga ada riset yang mempublish bahwa ternyata itu membantu untuk ohmic-nya juga dan untuk P-type absorber secara umum kita ingin material yang mempunyai grain yang besar jadi grain ini disebutnya satu grain satu grain seperti ini jadi kita ingin material yang punya grain yang besar ideali setebal dari ketebalannya kita tidak mau adanya rekombinasi atau loss akibat adanya boundary jadi kita ingin grain yang besar kemudian contaminant free jadi misalkan bebas dari karbon misalkan dan juga single phase jadi kita tidak mau adanya phase lain selain si ZTSS misalkan zinc sulfa zinc selenite selenite kita tidak mau copper sulfide kemudian untuk N-type jadi N-type ini harus ideal mempunyai band alignment yang cocok dengan P-type nanti saya akan bahas sedikit juga tentang band alignment ini dan juga dia harus tipis karena kita tidak mau sunlight yang datang dari atas ini diserap oleh material di atasnya sebelum sampai ke P-type ini jadi kita ingin ini tipis tipis mungkin sebenarnya jadi oleh karena itu untuk N-type ini transparan bagusnya kemudian untuk window dan T-CIO dia harus transparan dan juga untuk T-CIO karena ini akan menjadi serap oleh material dia harus high conductive dan ini saya breakdown fabrication step untuk skala lab sebenarnya jadi kita awali dengan deposisi molybdenum di atas kelas umumnya metode yang digunakan yaitu DC sputtering jadi molybdenum ini ada juga sekarang banyak juga yang saya tahu perusahaan yang juga sudah menjual molybdenum di atas kelas jadi tidak harus men-sputter sendiri namun seperti lab saya di Hawaii kita sintesa sputtering molybdenum sputtering ini sendiri kemudian setelah itu deposisi precursor yang mengandung copper zinc tin dan terkadang juga sudah ada unsur sulfur dan selenium dan ini banyak sekali metode deposisi yang bisa digunakan jadi sebagai contoh untuk yang record 12,6% tadi dia menggunakan metode ink-based method dimana mereka membuat ink yang menggunakan hydrazine sebagai solvent sebagai pelarut yang kemudian mereka spin coating dan kita juga di Hawaii menggunakan metode ini dan ini bisa selain di spin coating juga bisa banyak metode coating yang lainnya misalkan inkjet printing atau misalkan screen printing spray coating dan banyak sekali dan juga misalkan elektro deposition ini juga saya ada pengalaman juga yaitu menggunakan potensiostat yang juga ada elektrolit yang mengandung ion-ion yang bersangkutan dan juga metode-metode yang lain sputtering co-evavoration ini juga banyak sekali metodanya dan setelah itu kita melakukan proses yang namanya sulfurisasi atau selenisasi jadi tergantung material apa yang ingin kita masukkan apabila sulfur itu sulfurisasi apabila selenium atau itu selenisasi ini biasanya dilakukan di furnish bersamaan dengan powder sulfurnya atau powder seleniumnya pada temperatur sekitar 500-600 derajat namun kadang juga ada yang menggunakan gas H2S misalkan hydrogen sulfide atau hydrogen selenide jadi pada prinsipnya ini proses ini akan membentuk crystalline CZTS kemudian setelah itu kita diposisikan cadmium sulfide ini metode yang sudah umum yaitu chemical bath deposition yaitu metode kimia kemudian setelah itu sputtering RF sputtering dari zinc oxide bilayer zinc oxide aluminium zinc oxide sebagai tom contact namun juga ini juga bisa diganti dengan ITO misalkan sebagai top contact dan setelah itu evavoration dari aluminium grade sebagai kolektor arus dan untuk skala lab contohnya ini device yang ada di lab saya jadi kalau rekan-rekan lihat ada aluminium grade ini tiga finger seperti ini jadi ini satu solar cell jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solar cell pada sampel ini dan disini ada kita molybdenum yang dikoting dengan indium solder jadi kita karena pengukuran akan mengkontak disini untuk bottom contact dan di atas ini di almond grip sebagai top contact nah itu sebagai umum gambaran fabrikasinya 7 solar cell dan prinsip kerjanya secara umum dia sama seperti PN junction yang lain sama seperti silicon dan CIGS jadi berdasarkan PN junction dan secara umum ini dimana P-type dan N-type ini berkontak dia akan membentuk suatu band banding yang dimana saat P-type ini mengabsorpsi matahari dia akan terbentuk electron hole pair dimana elektron akan menuju ke top contact di conduction band dan hole di valencement akan menuju ke top contact dalam hal ini molybdenum dan yang saya tadi singgung juga ini pemilihan CBO ini cukup penting di PN heterojunction dan ketinggian atau kesamaan perbedaan level dari conduction band antara P-type dan N-type ini juga sangat menentukan performansi solar cell terutama VOC-nya voltage itu secara singkat dan tantangannya banyak masih banyak ya sebagai contoh copper dan zinc zinc ini elemen yang isoelektrik jadi dia ukurannya mirip dan juga dia valence-nya sama sehingga mudah bertukar di latis dan ya disebut istilahnya copper zinc disorder atau band gap fluctuation yang mengibatkan efek band gap fluctuation dan juga tin ini mudah membentuk volatile spesies spesies yang mudah menguap dengan adanya selenium dan sulfur yang mengibatkan adanya efek tin loss dan juga tin ini mempunyai multifalensi yang stabil yaitu dia bisa dua plus dia bisa 4 plus ini berkaitan dengan defect dengan tin karena salah komputasi paper komputasi menunjukkan bahwa ternyata salah satu defect dari tin zinc ini termasuk deep defect deep defect ini artinya jadi yang elektron hole fair yang seharusnya dia terpisah namun dia tertrap di di defect ini ini kita tidak ingin itu terjadi dan riset yang sedang dilakukan sekarang sebenarnya untuk menjawab atau mencari solusi dari problem-problem yang baru yang tadi saya sebutkan yaitu ada juga yang mencoba mengoloi copper ini dengan material yang satu golongan misalnya copper silver zinc dengan cadmium atau tin dengan manium dilakukan juga alkaline doping yang sukses di CIGS yaitu dengan doping dengan material alkaline ini juga sedang dilakukan dan juga ada banyak juga aplikasi CZTSC lain yang dipublish jadi misalkan untuk solar fuels untuk hydrogen production nanti akan saya singgung sedikit dan juga fotodetektor misalkan termoelektrik atau juga gas sensing kemudian saya akan masuk ke antimony selenite mungkin sedikit saja jadi antimony selenite sulfosellenite ini termasuk juga material yang hot topic di emerging tinfilm ini kenapa karena satu efisiensinya dia berkembang cepat dalam 5 tahun berakangan ini dan sekarang sudah mendekati 10% dan juga jumlah publikasinya juga meningkat terutama tahun lalu seperti kita lihat ini jumlah publikasinya meningkat dan secara fotovoltaik dia mempunyai emerging yang juga cukup ideal yaitu antara 1,1 sampai 1,7 electron volt tergantung rasio sulfur selenium dia juga punya absorption cohesion yang tinggi dan dia juga binary compound jadi hanya dua antimony sulfur atau antimony selenium dan dia juga ini advantage yang lain juga dia punya titik leleh yang rendah dan favor pressure yang tinggi jadi kita bisa membuat material yang kristal yang tinggi dengan menggunakan misalkan metode evaporasi kemudian dia juga material yang stabil dan secara elemen relatif abundant dan environmental friendly pur atau antimony selenium dan dia juga ini dia punya titik leleh yang rendah dan favor pressure yang tinggi secara umum jadi strukturnya yang diteliti yaitu ada dua yaitu antara substrat dan superstrat seperti ini sama dengan CIGS intinya sekarang sudah mencapai 9,2 persen dan superstrat ini 7,6 persen jadi ini dibalik dan sebagian besar karena teknologinya adalah copy dari CIGS jadi masih banyak peluang optimisasi dan yang saya ingin perkenalkan juga aplikasi material ini untuk hydrogen production jadi material semekanin yang efisien di VV juga banyak diinvestigasi untuk keperluan ini dan seperti kita menginvestigasi antimenis selenite yang di coating dengan molyneum sulfide sebagai katalis jadi trendnya material baru yang direset untuk VV juga dieksplorasi untuk hydrogen production dan ini ilustrasi yang menunjukkan vision besar visi besarnya dari susu energi based on PEC jadi hidrogen reduksi water ke hidrogen ini menggunakan sinar matahari hanya kecil sebenarnya dari berbagai macam riset yang bersegungan misalnya juga ada riset CO2 yang direduksi oleh PEC ini untuk hidrokarbon atau nitrogen menjadi amonia dan secara umum produksi hidrogen menggunakan solar ini terbagi menjadi dua yang besar secara umum yaitu PV elektrolizer jadi PV fotovoltaik yang digabung secara seris digabung dengan elektrolizer dan juga PEC dan ini secara kos ini yang memungkinkan mungkin lebih bisa lebih murah karena kita hanya membutuhkan semikondukter yang dimasukkan ke dalam air dan ini yang akan saya yang sering banyak diteliti yaitu tandem PEC jadi dia biasanya terdiri dari dua material jadi seperti mungkin dikatakan sebagian tahu bahwa untuk men-split itu diperlukan half reaction untuk oksigen half reaction untuk hidrogen jadi ada satu semikondukter yang berfungsi untuk oksigen ada satu semikondukter juga yang berfungsi untuk hidrogen jadi untuk device-nya secara umum seperti ini jadi material biasanya masuk terlebih dahulu ke fotoanode fotoanode ini n-type biasanya dan material sunlight yang tidak diabsorb oleh fotoanode ini akan diabsorb oleh hidrogen oleh foto kathode untuk hidrogen secara singkat seperti itu dan ini beberapa contoh half reaction hidrogen PCI dan devices yang ada di literatur untuk record ini sekarang yaitu kombinasi antara gallium indium fosfite dan gallium indium arsenate ini material yang sangat mahal yang digunakan solar cell-nya untuk di space application dia solar to hydrogen jadi STH ini solar to hydrogen efisiensi dia 19,3% dan juga misalkan earth abundant V material air abundant juga ada banyak studi misalkan ini yang saya tampilkan CO2O dengan kombinasi dengan bismuth vanadat atau juga CZTS juga ada dengan kombinasi dengan bismuth vanadat jadi riset dalam bidang ini masih sangat dinamis dan multi disleptin karena tantangan efisiensi cost dan stability dan yang saya tahu belum ada company yang mengkomersialkan teknologi ini karena juga ini sebenarnya visinya ini untuk masa depan di Amerika ini juga dia melihatnya visi ini untuk misalkan 10 di atas 10 tahun yang saya jadi masih sangat jauh sebenarnya namun ada ini juga salah satu kolaborator kami di California yang mencoba membuat pilot plan jadi untuk generasi pertama mereka menggunakan triple junction silicon solar cell jadi karena untuk men-split water tadi kita membutuhkan voltage minimum 1,23 volt jadi dibutuhkan triple junction silicon solar cell yang untuk menambah voltage-nya dan juga ada protective coating dan katalis di masing-masing permukaannya dan ini contohnya hydrogen panelnya dan ini visi dari mereka ya jadi ada water yang di feed ke dalam panel ini kemudian hydrogen yang dihasilkan akan dipressurize masuk ke dalam tank nah itu secara umum dan ya ini summary mungkin dari presentasi saya jadi pencarian material untuk atau bandana inefensif ini masih berjalan masih belum bisa menggantikan CIGS dan cadmium telluride dan CZTSSI dan antimanusial ini dua material yang terdepan di samping juga feroskite halide dan new material untuk photovoltaik ini juga sekarang trennya dieksplorasi untuk aplikasi di hydrogen production mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih Pak Wilman Mas Wilman untuk presentasinya mari kita kasih plus dulu ya kata Pak Badun kemarin apa istilahnya kasih virtual baik menarik sekali apa yang disampaikan dan tepat waktu oke belum ada pertanyaan di Q&A mungkin dari saya saja mungkin pertanyaannya oke mungkin ini karena kita hari ini topiknya memang emerging photovoltaik gitu Mas Wilman jadi mungkin bagi pelaku industri sendiri ini masih belum begitu familiar atau mungkin nah ini kan kemungkinan ini kan tapi untuk Mas Wilman bahwa emerging photovoltaik ini menarik bahwa berdasarkan HQ limit ini ya kemungkinan kalau HQ limit kan berdasarkan teori HQ limit itu bahwa kita bisa dapat efisiensi untuk single junction itu 33,7% dengan optimal band gap 1,34 dan tadi untuk material yang dicampaikan bahwa emerging photovoltaik ini menarik bahwa selenoid dan kawan-kawannya tadi itu masuk ya sebenarnya untuk bisa tandem dengan solar cell yang emerging lain bagaimana kemungkinan Mas Wilman ya jadi untuk si ZTSSE ini ada juga yang saya tahu jadi konsorsium di Eropa jadi sebenarnya untuk si ZTSSE ini yang paling aktif yang saya lihat sekarang ini di Eropa kepentingnya masih berjalan di sana dan salah satu targetnya juga mereka mencoba mentandem dengan silikon kristal dan silikon sebagai bottom sebagai bottom cell dan top cell-nya yaitu castrate ini jadi selain tadi band gap-nya juga bisa dia diangkat lagi menjadi sampai 2 electron volt saya tidak salah yaitu dengan memasukkan unsur germanium jadi kita bisa membuat material yang band gap lebih 1,6 1,7 1,8 untuk dicocokkan ditandem dengan material narrow band gap jadi ada riset di sana juga sedang banyak dilakukan oke ini ada pertanyaan dari Pak Ricky Aditya oke apakah solar cell si ZTSSE ini memungkinkan untuk terapkan perovskite sampai organic solar cell kemudian sekarang tadi barusan disampaikan dari ZTSSE dari Mas Wilman juga bagian dari emerging protokol baik walaupun saya mengelompokkan itu adalah generasi kedua dari tim film baik Mas Gede mungkin sudah siap presentasinya bisa didengar ya Mas Gede suaranya bisa didengar baik oke mari kita sebut dokter Gede Aditya beliau ada dari di Queensland University Mas Gede betul beliau adalah teman saya di Amsterdam waktu dalam kita ambil S3 di sana dan kebetulan sama ya saya juga mengerjakan perusakit walaupun berbeda material yang lain baik Mas Gede silahkan waktunya 30 menit ya dari sekarang jadi nanti sampai jam 10 lebih 10 10 lebih 8 menit baik silahkan oke oke makasih Mas Tulus makasih juga buat kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Gede Adi Aksa dan saya selalu senang tentunya diminta untuk berbicara tentang salah satu topik favorit saya yaitu peroskite di moksop kali ini saya tidak akan membahas topik ini secara teknikal namun berupaya untuk berfokus pada pertanyaan-pertanyaan kunci tentang apa yang kita ketahui dan apa yang tidak tentang material ini karena sejujurnya saya lebih banyak pertanyaan daripada saya tahu jawabannya tentang material ini tentu harapannya di akhir presentasi kita bisa dapat gambaran mengapa material ini layak mendapat perhatian lebih sebagai salah satu untuk titik oke ini adalah list pertanyaan yang ingin saya bahas di presentasi kali ini saya akan mulai dari siapa itu highlight peroskite bagaimana mereka dibuat apa yang buat mereka unik dan sebagai outlook nanti akan saya diskusikan tiga riset topik strategis yang menurut saya akan jadi kunci ke depan teknologi ini dan akan saya tutup dengan kesimpulan di akhir baik siapa sih highlight peroskite itu kita sudah sering dengar istilah peroskite tapi organik cat ion seperti metil ammonium dan formamidium ini membentuk struktur mirip kubik dengan octahedral sharing di setiap delapan ujungnya dilengkapi dengan organik cat ion yang berputar sangat cepat di bagian organik cat ion dengan kombinasi ini ini saja itu kita bisa memunculkan kurang lebih sekitar 600an jenis varian material baru tentu ini akan kaya dan beragam yang sebagian besar itu merupakan semikonduktor dan sebagian lagi bisa menjadi metalik ini sangat berbeda tentu dengan okside dimana keberadaan halide itu sendiri mampu mencun optical band gap daripada peroskite ini sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh okside peroskite peranyaannya apakah material ini baru tidak karena material ini sudah pernah disintesis sejak tahun 1863 namun baru booming sekarang karena penggunaannya sebagai solar cell di 10 tahun terakhir ini oke terlepas dari boomingnya topik peroskite ini masih banyak kesalahpahaman peroskite kita mungkin pernah juga namun baru booming sekarang baca istilah 2-dimensional heli peroskite 1-D0-Disk peroskite multidimensional heli peroskite atau organometal heli peroskite tapi apakah semua ini peroskite untuk memvalidasinya kita bisa menggunakan matriks yang disebut dengan Goldsmith Tolerance Factor ini dihitung berdasarkan rasio radius dari masing-masing ion yang membentuk material yang akan diuji tersebut baru bisa dikatakan peroskite jika tolerance faktornya antara 1-0,7 jika tidak kita harus menyebutnya dengan istilah heli lain seperti Rudelson Popper Dione Jacobson FACE atau secara simple hybrid organik-organik metal heli jadi intinya adalah peroskite itu merupakan nama kristallografik jadi ceklah material Anda sebelum menamainya peroskite nah yang menarik adalah walaupun material tersebut bukanlah peroskite murni seandainya bukan peroskite murni namun keberadaan heli selalu membantu dalam mengontrol optical band gap atau warna dari emisi material yang dihasilkan misalnya transisi bromide dan nujukloride mampu merubah emisi cahaya dari merah ke biru ini tentu menarik buat LED namun tidak akan saya bahas di sini demikian juga dengan band gap kemampuan tuning ini bisa dimanfaatkan untuk menyerap cahaya lebih maksimal dengan menggunakan gabungan dari beberapa band gap seperti untuk tandem PV nah sebagai tandem peroskite dan silicon itu adalah kawan baik bukan musuh keberadaan tandem peroskite silicon cell saat ini bahkan sudah mencapai angka mendekati efisiensi 30% lebih efisiensi dari masing-masing peroskite dan silicon jika berdiri sendiri peningkatan efisiensi ini tidak terlepas dari progres efisiensi dari peroskite yang mencapai 25% dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade jika dibandingkan dengan silicon itu membutuhkan waktu sekitar 4 dekade tapi semua nilai efisiensi ini hanyalah berbasis cell di skala lab yang ukurannya kurang dari 1 cm square sekarang masalahnya muncul adalah peroskite kalau di upscale dari cell ke ukuran wafer misalnya efisiensinya drop bisa 4 kali lipat jika dibandingkan dengan silicon misalnya yang drop hanya kurang dari 10% tentu ini bukanlah berita baik tapi isu menarik yang harus di dalam lebih lanjut nah sekarang bagaimana dengan efek temperatur kelembaban intensitas cahaya ini adalah pertanyaan yang sangat umum ditanyakan peroskite material sendiri sangat sensitif pada dasarnya terhadap apapun bahkan bernafas pun kita pada peroskite peroskite itu akan mati gambaran berikut merupakan salah satu state of the art peroskite solar cell dimana kita bisa lihat bahwa oksigen dan kelembaban itu mendegrate peroskite secara cepat demikian pula halnya dengan intensitas cahaya yang terus menerus yang menarik adalah efisiensi dari peroskite ini bisa terecovery setiap 12 jam dalam kurun waktu yang cukup lama dan 12 jam ini merupakan angka yang penting mengingat demikian pula halnya dengan intermedensi dari sinar matahari di negara tropis seperti Indonesia itu juga sekitar 12 jam setelah kita mengenal apa itu peroskite mari kita lanjut bagaimana peroskite dibuat menurut saya secara umum ada dua tipe arsitektur pertama NIP dan kedua PAN terminologi ini berdasarkan urutan konfigurasi transporting layer yang mana mendahului peroskite biasanya NIP bisa menggunakan metal oxide seperti mesoporos TO2 atau planar TO2 tin oxide sebagai transporting layer sehingga memungkinkan untuk memfabrikasi di temperatur yang lebih tinggi berbeda dengan PIN ini bisa menggunakan fully organic sehingga kita bisa membuatnya di relatif low temperature misalnya untuk membuat bendable device if not flexible bagaimana dengan metode deposisinya pada dasarnya semua metode bisa digunakan mulai dari solution based seperti CBD spin coating doctor blade spray coating dan lain-lain semuanya menggunakan solvent metode yang kedua itu menggunakan vakum tidak menggunakan solvent sama sekali dimana dua precursor atau lebih penyusun perosket tadi bisa dievaporasi dengan temperatur sublimasinya masing-masing kemudian diarahkan ke substrate target dimana akan dideposisikan metode vakum dan solution based ini punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing seperti saya list di sini metode solution walaupun dia cepat tapi sangat sulit jika diterapkan di skala yang besar karena film yang dihasilkan tidak uniform metode vakum sebaliknya hasilnya uniform tapi kecepatan saya akan bahas lebih detail sebagai berikut kendala terbesar dari solution based proses itu untuk mendapatkan uniform dan large area device mengapa karena jika kita meng-coating perosket precursor secara langsung dibutuhkan annealing proses untuk mengevaporate solvent yang digunakan yang biasanya ini high boiling point tentu untuk mentransformasi lapisan basah tadi dari precursor menjadi solid state thin film perosket ini proses thermodynamic yang seringkali kinetik prosesnya mengganggu proses transformasi ini karena eva rata dari solvent sehingga terjadi crack atau pinhole selama proses transformasi itu solusinya adalah menggunakan precursor ink atau tinta yang sudah mengandung perosket liquid di dalamnya sehingga kita bisa menggunakan lower boiling point solvent seperti acetonitrile untuk mendapatkan evaporasi yang lebih merata dan tin film yang dihasilkan pun akan lebih uniform untuk metode vakum kendala yang ada adalah kecepatan proses deposisinya yang masih rendah yaitu sekitar 1 angstrom per second solusi yang ada itu bisa mengakserasi kecepatan deposition rate ini menggunakan carrier gasis seperti argon dan nitrogen yang inert yang akan mengantar precursor yang sudah dievaporasi di masing-masing channel ini untuk dialirkan ke zona dengan temperatur yang lebih rendah di mana substripe itu berada atau disebut juga downstream jadi optimisasi temperatur flow rate dari carrier gasis dan posisi dari masing-masing precursor ini terhadap substripe itu akan menentukan kualitas film yang dihasilkan sekarang kita lanjut pada pertanyaan kenapa yang membuat perosket itu unik pertama adalah defek tolerance perosket ini bukanlah ekstremis tapi jenis semikondokter yang performansi cenderung toleran terhadap defek terus mengapa perosket itu bisa defek tolerance ini karena secara band structure highlight perosket diperkati dengan posisi defek stage yang ada dekat atau bahkan di dalam conduction band atau valence band sendiri sehingga kadang-kadang thermal energy saja thermal excitation saja sudah cukup untuk mengeksite elektron atau hole yang terjebak tadi kembali mengalirkan listrik singkatnya seperti itu tidak demikian halnya dengan semikondokter pada umumnya posisi defek energinya ada berada di band gap itu sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk membebaskannya dari defek trap ini nah pertanyaan berikutnya bagaimana cara mengidentifikasi defek itu sendiri atau lebih tepatnya lokasi defek itu sendiri ini pertanyaan yang simple cuman sangat tidak mudah untuk dijawab umumnya kita kenal defek ada di bulk surface atau interface dengan material lain atau bisa juga di green boundaries namun seringkali image atau digunakan sebagai cara untuk menentukan lokasi green boundary ini tidak 100% SEM karena tidak memberikan informasi apapun kristalographic tapi hanya kontras image dari sebuah morfologi perlu diingat bahwa defek itu merupakan kristalographic bios disorder jadi kita membutuhkan teknik kristalographic juga untuk mengidentifikasi lokasinya cara terbaik adalah menggunakan teknik yang sangat lama yaitu EBSD electron back scatter diffraction ini mampu mendeteksi kristalographic misorientasi dari setiap pixel mapping yang dihasilkan seperti gambar ini ini gambar SEM ini gambar EBSD misalnya jika dibandingkan gambar di SEM nomor 1 dan 2 kita bisa lihat tampak seperti boundary menurut SEM di sini tapi pada kenyataannya tidak sama sekali jadi warnanya sama jadi 1 dan 2 itu adalah satu kesatuan green sebaliknya dilihat di pojok atas ini di SEM dia tampak halus tampak tidak ada boundary pada kenyataannya ada green boundary jadi makanya warnanya berbeda halal seperti inilah yang tidak bisa dideteksi oleh SEM dan jangan sekali-sekali menggunakan SEM untuk menjustifikasi green boundary atau defect untuk kualitatif study mungkin bisa cuman untuk menjustifikasi lokasi defect dan lain sebagainya secara kristalografik speknya dihindari jadi gunakanlah metode yang benar pertanyaan berikutnya adalah mengapa kok high performing peruskat PV itu biasanya punya ukuran green size yang kecil dengan kata N tentu lebih banyak defect kalau kita punya green size yang lebih kecil dibandingkan dengan single crystalline crosscut yang sampai sekarang performanya masih di bawah polycrystalline dengan menggunakan EBSD tadi dikombinasi dengan photoluminescence mapping kita menyadari bahwa green boundary bisa menjadi amorphous dengan PA lifetime yang lebih tinggi dibandingkan crystalline boundary ditambah lagi dengan kecenderungan bahwa semakin besar green maka distribusi orientasinya itu akan semakin besar pula untuk mengetahui efek dari distribusi ini bisa kita gambarkan sebagai berikut misalnya dengan ukuran green yang kecil betul jumlah defectnya akan lebih lebih banyak namun lebar distribusinya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan green yang besar memang defect density rendah namun distribusinya akan lebih besar dari green yang lebih besar lebih rendah dibandingkan green yang lebih kecil kecuali kecuali jika distribusi daripada green yang besar itu sama atau lebih kecil bahkan daripada green yang lebih kecil maka voltage-nya akan meningkat oke hal kedua yang menurut saya yang membuat perosket unik adalah dia bukanlah murni solid state semiconductor tapi ada campuran ionic elektronik solid dimana elektron dan hole ini saling tergantung satu sama lain namun respons mereka sangat berbeda terhadap waktu ion merespon dalam skala millisecond sampai second atau detik tapi elektron atau hole itu merespon dalam skala nanodetik nah jika kita terjemahkan ke solar cell bagaimana sih efeknya terlihat adalah hysteresis dimana kita bisa mendapatkan kurva IV yang sangat tergantung pada kecepatan scanning saat kita mengkarakterisasi sel itu ini disebabkan mungkin karena built-in field yang menurun dengan adanya ion sehingga charge separation yang mestinya didominasi oleh drift diffusion akan tergantung sebagian besar terhadap diffusion saja which is masuk akal ini membuat setiap angka efisiensi yang dilaporkan untuk peruskate solar cell sedikit ambigu nantinya tentu pertanyaan berikutnya bagaimana sih cara meminimalisir hysteresis ini mungkin sudah ada ribuan paper yang memajukan cara untuk meminimalisir ini maksud saya hysteresis mereka sering menggunakan kata hysteresis free dan saya tidak akan bahas ini satu persatu namun yang pasti setiap high performing solar cell cenderung memiliki hysteresis yang minimum tapi apakah sekarang pertanyaannya no hysteresis itu artinya stabilitas yang lebih baik atau longer stability sampai sekarang sains mungkin kita belum tahu jawabannya oke saya akan mau saya masuk ke outlook apa sih yang menjadi kunci aspek kunci arah penelitian perosket ke depannya menurut saya ada tiga pertama tandem yang kedua mesin learning yang ketiga back contact architecture pertama tandem dimana perosket akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang lebih rendah dikombinasikan dengan silikon yang menyerap panjang gelombang yang lebih lebar sekalas di slide awal saya sudah menunjukkan bahwa efisiensi tandem ini itu mendekati 30% tapi konfigurasi tandem ini menggunakan sistem monolitik seperti dua terminal ini dimana sistem ini hanya bekerja pada satu spektrum mohon diingat hanya pada satu spektrum jika terjadi perubahan spektrum seperti adanya awan intensitas matahari yang berubah ke lembaba efisiensinya akan dibatasi oleh sel yang efisiensinya terendah baik itu perosket ataupun silikon kalau solusi untuk mengatasi hal ini bisa menggunakan four terminal tapi kita merlukan dua tambahan TCO pada tandem sel ini satu TCO di sini dan dua TCO di bawahnya satu TCO saja sudah mampu mengkat sepuluh sepuluh persen jadi saya masuk bagaimana dengan tiga walau secara elektronik menguntungkan namun secara optik itu four terminal itu tidak ideal solusi terakhir mungkin bisa menggunakan terminal mirip dengan two terminal konfigurasinya monolitik namun secara elektronik dia bisa ekstrak power secara independen mirip dengan four terminal sehingga kalau dihitung bisa mendapatkan efisiensi 35% dengan kombinasi 25% silicon dan 24% peroskite kedua menurut saya diperlukan metode akselerasi untuk material discovery dan device optimization kita tahu bahwa konfigurasi ABX3 itu bisa bermacam-macam variasinya dengan jenis elemen yang minimal ada sekarang ada 600 elemen baru ditambah lagi dengan petul di sintesis yang digunakan jadi kita perlu kemampuan untuk mengontrol reliability dari proses sintesis ini misal dengan menggunakan robot setelah kita men-sintesis kita perlu mengkarakterisasinya jika hasilnya jelek kita buang jika varian baru atau hasilnya bagus kita teruskan kemudian kita lanjut dengan proses cross-correlation atau untuk meng-improve prediction kita atau teori kita sehingga tidak pantas jika kita mensimplifikasi sebuah polikristalian yang begitu kompleks dengan satu jenis unit cell band structure seperti contoh sebelumnya jadi pengaruh defect ini bisa untuk nodes network yang saling bekerja sama satu sama lain dan intinya jika datanya banyak dan valid maka kita bisa menggunakan metode interpolasi matematika seperti machine learning atau neural network untuk mengakserasi proses material discovery ini atau membuat konfigurasi cell yang lebih optimal oke yang terakhir menurut saya adalah back contact konfigurasi ini dibuat dengan menempatkan semua electrical contact nya itu di bagian belakang cell sehingga kontak tidak akan memblok cahaya yang masuk seperti ini dengan konfigurasi ini di bagian depan cell bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis light management seperti anti-reflective coating light wrapping light out coupling misalnya selain itu juga konfigurasi daripada back contact ini bisa de-engineering lebih lanjut sehingga kita bisa memanipulasi cara kita untuk meng-collect charts seperti gambar berikut misalnya oke sebagai kesimpulan kita sudah membahas siapa sih highlight peroxcad itu bagaimana mereka dibuat apa yang buat mereka unik dan area riset mana yang menjadi menurut saya hot topic di masa yang akan datang demikian dari saya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke mas tulus oke terima kasih mas gede tepuk tangan kita kasih plus baik menarik sekali apa yang disampaikan ya ini sangat advance sekali saya sendiri yang meneliti juga tentang perovskate menurut saya sangat menarik dan advance disini ada dua pertanyaan untuk mas gede mungkin dijawab dulu sebenarnya presentasi mas gede masih ada waktu 5 menitan tapi oke sekarang ini pertanyaan dari pak yusuf akademia sinika bagaimana cara memilih organik spesial untuk dua dimensi perovskate kemudian struktur perovskate yang seperti apa yang memiliki karakter PL sehingga bisa diaplikasikan di opa elektronik mungkin maksudnya bisa menangkap mungkin mas gede yang pertama dulu yang kedua tadi tidak menangkap bagaimana cara memilih organik spesial untuk dua dimensi perovskate sama untuk cara-cara jawaban yang sifatnya generalisir untuk itu cuman untuk 2D spesial itu kita perlu melihat pertama apakah kita tergantung aplikasinya kalau misalnya aplikasinya untuk solar cell tentu kita menginginkan dia itu nanti exciton binding energi itu tidak terlalu tinggi sehingga kita mudah dengan photon excitation sudah bisa separation charge untuk kita pilih organik spesies yang ligan change itu tidak terlalu panjang mungkin sekitar 3 atau 4 maksimum kemudian tidak hanya itu itu untuk seleksi material saja berikutnya untuk memprosesnya nanti karena ketika kita memproses mungkin nanti sifatnya disorder posisi chain itu mungkin random yang kita inginkan untuk solar cell untuk posisi chain itu lateral sehingga nanti memudahkan kita untuk mengkoleksi cahaya electron hole secara vertikal itu dari sisi engineering dari sisi pemilihan materialnya menurut saya yang paling penting adalah memilih dengan exciton binding energy yang tidak terlalu besar otomatis untuk 2D tentu exciton binding energinya akan lebih besar dibandingkan dengan 3D peroskite yang kedua mohon diulang mas dulu saya kurang jadi masih dari Pak Yusuf itu struktur peroskite seperti apa yang memiliki karakter PL sehingga bisa diaplikasikan di optoelektronik milik karakter si PL mungkin mungkin dikatakan dengan band gap jadi PL yang seperti apa sehingga lebih luas mungkin bisa diaplikasikan di optoelektronik kalau terkait dengan pencahaya apa namanya kalau jika pertanyaan ingin menghasilkan emisi cahaya yang lebih besar tentu kita menginginkan band structure yang memiliki direct band gap tidak semua misalnya 2D peroskite itu bisa menghasilkan direct band kadang-kadang dan ini sangat terbatas biasanya cuma led dan tin saja yang bisa menghasilkan direct band gap untuk 3D peroskite ini yang kedua adalah kita perlu mendapatkan kuantum yield yang tinggi artinya meskipun kita punya direct band gap jika defectnya masih besar tentu kita tidak akan dapatkan efisiensi cahaya yang keluar yang lebih baik mungkin singkatnya seperti itu menarik jadi peroskite selain untuk fotovoltaik jadi diaplikasikan juga banyak di LED ya ya betul baik mungkin saya ini ya Mas sebelum pertanyaan kedua itu kan peroskite walaupun dari tahun 2009 kita dapat 3,8% dan tahun 2020 ini sudah 25,2% efisiensi tinggi sekali tapi masalah tadi yang di Mas Gede sebutkan dengan adanya ion proses histeris dan seperti itu solusi ke depan itu untuk mencegah ion migration ini seperti apa Mas Gede sehingga ini kan untuk aplikasi itu sangat sulit ini kita karena pengukuran ini yang tidak apa ya ini yang permasalahan di peroskite walaupun kelihatannya saya sendiri masih ini apa masih belum ini menurut Mas Gede itu apa solusi ke depan itu yang menarik yang bisa itu ya saya sendiri tidak tahu solusinya cuma banyak metode yang sudah dipropos di literatur bahwa untuk efisiensi high performing solar set masuk mungkin yang 25,2% saya sudah mungkin sudah pernah lihat IV curve bentuknya kayak gimana itu hysteresisnya bisa dibilang tidak ada dan kecenderungannya seperti itu makin bagus solar set anda cenderung hysteresis itu makin tidak kelihatan cuman seperti yang saya jelaskan sebelumnya apakah hysteresis itu untuk menjamin stabilitas yang lebih tinggi ke depannya itu juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mengaplikasikan peroskite ini membuat di skala industri misalnya karena tidak hanya efisiensi cuman stabilitasnya juga yang menarik adalah karena adanya hysteresis ini kita bisa membuat efisiensi itu reversible seperti di grafik yang saya tunjukkan tadi dia drop ketika diberikan intensitas saya terus-menerus dia drop cuman setelah di stop dilanjutkan di hari berikutnya efisiennya ter-recover lagi ke nilai awal demikian seterusnya jadi seperti cycle mungkin kalau cycle dropnya tidak terlalu besar mungkin sekitar kurang dari 10% mungkin tidak masalah menurut saya jadi peroskite ini punya sifat self-recover jadi kalau misalkan dia degong posisi karena satu kemudian ketika kita kondisikan lagi dalam kondisi tanpa tegangan tanpa cahaya itu bisa kembali membentuk ke kembali ke kondisi saya yang melihatnya kedepannya untuk roll-to-roll printing dengan kecepatan proses yang seperti printing koran itu harus menggunakan solution base cuman masalahnya di uniformity-nya karena dia itu merupakan dia cepat precipitasinya tidak seperti organik semikonduktor mungkin itu masalahnya cuman berita bagusnya dia itu disebut lapisan tipis karena mungkin perosket salah satu cuma sel material yang lapisan yang bisa benar-benar bisa dikatikan tipis karena kurang dari 1 mikron atau generasi sebelumnya CIGS cadmium telluride itu sekitar 1-3 mikron kalau perosket sekitar 1 mikron jadi 100 kali lebih tipis dari rambut kita oke baik menarik mas Gede mungkin untuk pertanyaan lain-lain bisa dijawab langsung mas Gede melalui itu kemudian oke nanti kita masih ada sesi tanya-jawab lagi mas Gede setelah semua paparan sampai waktu habis mohon untuk tetap stand by di acara ini selanjutnya kita masuk ke topik organik fotovoltaik organik fotovoltaik yang akan disampaikan oleh dokter Yuliar Firdaus dari King Abdul Ayis University Science and Technology betul ya Pak Pak Fidu Yuliar King Abdullah King Abdullah oke King Abdullah baik untuk efek dipakai untuk jadi karena sifatnya yang juga sama bisa diatur warnanya kita bisa lihat bisa lihat dengan berbagai warna modul dari OPV ini bisa digunakan di dalam eksterior maupun interior dari bangunan ya kemudian untuk sifatnya yang efisiensi yang lumayan baik seperti di dalam lingkungan indoor sekarang mulai ditargetkan juga untuk sebagai sumber energi dari electronic device di dalam rumah kemudian bisa dilihat juga disini untuk wearable application baik untuk teknologi-teknologi TV yang berhasil itu kita harus memperhatikan tiga parameter ini yang pertama adalah efisiensi tentu harus terus ditingkatkan nanti juga saya akan jelaskan kenapa efisiensi ini penting kemudian stabilitas itu hal yang kedua yang harus dilihat dan yang ketiga ya tentu saja biaya semua ini harus secara sinkron dikembangkan ya sebenarnya walaupun untuk OPV selama ini fokusnya kebanyakan di efisiensi di presentasi ini mungkin akan saya bahas pertama mengenai dasar-dasar atau prinsip kerja dari OPV itu sendiri untuk mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang belum selalu tahu sebenarnya OPV itu cara kerennya kayak gimana kemudian mengenai salah satu yang sering apa ya digunakan adalah slot die coating sekarang pertanyaannya kenapa di OPV ini juga dinamakan sebagai plastik solar cell itu tidak terlepas dari penggunaan material aktifnya yang menggunakan apa ya polimer base atau carbon base material seperti halnya bahan yang digunakan untuk plastik walaupun kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang jelas dimana untuk material yang digunakan untuk OPV adalah material yang terkonjugasi dimana kita lihat ada single bond double bond di materialnya jadi material yang pertama adalah yang kita sebut sebagai elektron donor dan material yang kedua adalah elektron acceptor misalnya ini ada yang dinamakan yang yang pola ini dinamakan fullerene derivatif kemudian ada yang sekarang sedang lagi hot topic adalah non-fullerene acceptor ini salah satu dua dari acceptor yang saat ini salah satu state of the art misalkan Y6 ini sekarang dengan menggunakan Y6 ini efisiensi dari OPV bisa di atas 15% dengan adanya konjugasi material yang digunakan sebagai material aktif ini konsekuensinya adalah kita memiliki material yang bisa menyerap di spectrum tampak dari mulai sekitar 400 nanometer sampai infrarade sekitar sampai 1000 nanometer bisa kita lihat dari kurva absorpsi absorption coefficient di sini misalkan untuk PCBM yang sudah lama dipakai sebagai elektron acceptor sebenarnya tidak terlalu besar absorption coefficient kalau kita bandingkan dengan silikon itu masih lumayan baik kalau kita bandingkan juga dengan Y6 non-folder acceptor ini absorption coefficient sangat jauh lebih tinggi dibandingkan silikon mungkin kalau kita lihat dalam plot logaritmik bisa kita lihat absorption dari silikon dibandingkan dengan PCBM atau Y6 ini sangat jauh perbedaannya ini menyebabkan kita bisa membuat device dengan ketebalan yang sangat kecil untuk OPV sendiri sekarang ini tipikalnya adalah 100 nanometer jadi bisa dibilang kayak 1000 kali lebih rendah dibandingkan silikon solar cell walaupun misalnya ketebalannya sebenarnya untuk OPV ini idealnya adalah di atas 200 nanometer sehingga bisa dihasilkan EQE yang optimal oke mungkin pertama saya perkenalkan dulu beberapa konsep yang mungkin berbeda dari PV-PV sebelumnya terutama inorganik yang pertama adalah yang kita namakan dengan homolevel bisa lihat di sini homolevel yaitu dimana tingkatan orbital dengan energi tertinggi dimana elektron bisa kita temui kemudian di atasnya kita namakan lumolevel yaitu tingkatan terendah energi terendah dimana disitu tidak ada elektronnya kemudian ada juga yang kita namakan ionization energy atau energi ionisasi yaitu energi yang untuk mengeluarkan elektron dari level homo ke vakum energi ada ada juga energi yang dibebaskan ketika kita memasukkan elektron ke lumolevel di sini dari vakum energy ini dimakan elektron affinity kita sebelumnya saya sudah sebut mengenai yang dinamakan elektron donor dan elektron acceptor jadi elektron donor ini adalah material dimana memiliki ionization energy yang cukup rendah sehingga dia akan mudah mendonorkan elektronnya misalkan ke elektron acceptor dimana elektron acceptor ini adalah material dengan elektron affinity yang cukup dalam seperti ini dimana dia mudah menerima elektron dari elektron donor tipikal dari OPV device sendiri adalah seperti ini jadi kita memiliki yang dinamakan ITO conductive contact kemudian ada yang paling penting adalah material aktif sendiri untuk menyerap cahaya kemudian ada kontak di atas ini dan ada yang sekarang biasanya kita mengenal elektron transport layer ada juga whole transport layer tergantung dari konfigurasi device yang kita punya misalnya kalau ini kita namakan normal structure jadi aktif layer seperti saya bilang tadi biasanya sekitar 100 nanometer kemudian untuk whole transport layer kita ada beberapa material yang sering digunakan ini dua ada juga yang sering digunakan yaitu p.pss dan molemium oxide kemudian untuk elektron transport layer ada cukup banyak sekarang dulu di awal mungkin yang sering dipakai adalah lithium fluoride ada kalsium dua material terkenal lumayan cepat teroksidasi kemudian orang sering untuk normal structure menggunakan sekarang material-material dari organik yang dinamakan PFNBR atau PENADPO atau kita sering singkatnya DPO kemudian ada juga kalau misalkan untuk inverted structure itu kita sering menggunakan juga zinc oxide sedikit sedikit mengenai mekanisme kerja dari OPV sendiri pertama adalah kita mengeksitasi bisa di donor atau bisa juga di acceptor mengesitasi material tersebut menghasilkan exiton kemudian exiton ini harus berdifusi ke interface antara donor dan acceptor interface sehingga dihasilkan yang dinamakan city state formation disini kalau tidak terjadi geminatric combination maka hole dan elektron akan dipisahkan yang dinamakan charge dissociation dan kemudian dilanjutkan dengan pemisahan dari muatan atau dan transport dari muatan masing-masing hole di bagian pi antara lumo antara dari acceptor dengan homo level dari donor jadi untuk menghasilkan VOC yang tinggi kita membutuhkan homo level dari donor yang cukup dalam dan lumo dari acceptor yang cukup tinggi secara posisinya tetapi ada trade-off di mana kita juga membutuhkan jadi ini salah satu keunikan dari OPV di mana kita membutuhkan perbedaan energi antara lumo level dari donor dan acceptor yang dimiliki perbedaan dari energi affinity dan juga kita butuh perbedaan dari energi ionization energy di sini untuk menghasilkan charge transfer jadi kita tidak bisa menaikkan terlalu tinggi lumo level atau menurunkan terlalu tinggi dari homo level dari donor biasanya misalkan untuk fullerine system ini kita membutuhkan delta EA di atas 0,3 electron volt atau untuk non-fullerine system delta EA dibutuhkan lebih besar dari 0,4 electron volt sehingga ini menjadi intrinsic limit untuk VOC ini juga yang menyebabkan rata-rata VOC dari organic photovoltaik itu sebenarnya lebih rendah dari inorganic semacam peroxide kemudian yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan GSC atau current source circuit current bisa dibilang untuk meningkatkannya adalah kita bisa meningkatkan penyerapan kita memaksimalkan separation atau exitone separation menjadi muatan kemudian setelah pemisahan muatan muatan tersebut harus ditransport ke masing-masing elektroda jadi semua proses ini kalau bisa mendekati 100% transport sendiri itu dipengaruhi oleh yang dinamakan charge mobility yaitu kecepatan dari muatan dalam pengaruh medan listrik oke untuk mengenai absorption biasanya kita melihat bagaimana kurva penyerapan dari material aktif kita jadi ini salah satu design rule-nya untuk misalkan di awal itu yang digunakan adalah P3-STP-CBM tetapi efisensinya mungkin terbatas waktu itu mungkin paling maksimal adalah 5% sehingga orang membuat material dengan band gap yang lebih rendah misalkan dengan PTB7 ini dimana dihasilkan arus yang lebih tinggi karena band gap-nya yang lebih rendah kemudian untuk non-fullerine kita bisa lihat kurva penyerapannya jauh lebih tinggi sehingga konsekuensinya sekarang kita bisa lihat arus yang lebih tinggi bisa sampai 26 mA per cm square hanya dengan band gap engineering kemudian untuk masalah transport dan band gap ini ini dimana saya lakukan drift division simulation untuk melihat bagaimana efisiensi yang akan dihasilkan untuk perbedaan band gap dari akseptor dan juga donor disini disini digunakan dalam simulasi ini adalah mobility untuk 5x10 minus 4 dimana ini adalah typical mobility dimana saya lakukan drift dari material TV walaupun sekarang beberapa non-fullerine akseptor sudah bisa menghasilkan mobility yang jauh lebih tinggi mendekati 10x-3 atau di atas 10x-3 sehingga efisiensi sekarang ini sebenarnya bisa lebih tinggi dari ini lagi misalkan kalau kita lihat disini prediksinya 18% untuk band gap seperti ini untuk Y6 sendiri yang seperti PM6 Y6 sendiri itu band gap nya kalau disini diprediksi sebenarnya sekitar 15% cocok dengan yang ditemukan di eksperimen kemudian mengenai band gap engineering sendiri itu di OPV biasanya kita menggunakan strategi yang saat ini digunakan strategi ini dimana untuk membentuk molekulnya itu biasanya digunakan strategi menggunakan electron reach dan electron poor unit dimana lumo nya itu biasanya ditentukan dari electron poor unit sedangkan homo levelnya itu banyak ditentukan oleh dengan electron reach unit sehingga kita bisa lihat hampir semua material yang sekarang ada itu menggunakan strategi ini dibandingkan dengan misalkan ini material-material yang di awal digunakan hanya menggunakan satu unit seperti ini kemudian untuk meningkatkan field factor pada dasarnya ada tiga faktor yang harus diperhatikan yang pertama sebelum kita berbicara tentang material aktif yang digunakan adalah interlayer harus dioptimisasi interlayer yaitu hot transport layer kemudian electron transport layer itu harus dioptimisasi kemudian yang kedua parameter yang kedua yaitu adalah charge mobility selain mempengaruhi arus juga mempengaruhi field factor seperti bisa dilihat di sini efisiensi yang dihasilkan ketika kita meningkatkan mobility yaitu misalnya untuk ketebalan 100 nanometer kita bisa mencapai 19% dimana sekarang sudah makin mendekati nilai ini kemudian kalau kita menginginkan mobility OPV dengan mobility yang tinggi di atas 10 ms3 kita juga bisa mendapatkan OPV dimana ketebalan itu tidak terlalu berpengaruh misalnya bisa kita lihat di atas 10 ms3 efisiensinya itu tidak terlalu terpengaruh dengan ketebalan kenapa ini penting karena ini bisa sangat berguna ketika kita menggunakan roll to roll printing dimana ketebalan mungkin bisa sangat bervariasi yang kedua adalah pengaruh non-giminate recombination terutama ini sangat berpengaruh di material-material dengan high performance jadi kita perlu menurunkan serendah mungkin recombination constantnya recombination constant kalau bisa di bawah 10-12 misalkan kita bisa mendapatkan efisensi di atas 20% kemudian seperti dijelaskan oleh Dr. Gede sebelumnya tandem juga digunakan dalam OPV untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut terutama karena seperti saya bilang ketebalan OPV ini masih sekitar 100 nanometer kenapa 100 nanometer tipikalnya karena mobility yang ada untuk material saat ini masih cukup rendah jadi kalau terlalu tebal juga efisiensi langsung ngedrop makanya salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi adalah menggunakan tandem structure dimana kita bisa mengkombinasikan beberapa active layer dengan band gap yang berbeda misalnya untuk di front sale itu menggunakan band gap yang besar di back sale kita menggunakan band gap yang lebih rendah atau untuk triple junction seperti ini kita bisa menggunakan intermediary band gap juga untuk tandem sendiri simulasi yang saya lakukan itu kita bisa mendapatkan untuk OPV kita bisa mendapatkan efisiensi di atas 25% jika mobilitas dari masing-masing active layer kita bisa tingkatkan lebih dari 10 pangkat minus 3 perkembangan efisiensi dari single junction sendiri lumayan signifikan di 2 tahun terakhir ini dimana dari sekitar di atas 12% kita sekarang ada di kisaran 18% untuk skala lab untuk tandem sendiri cukup stagnan perkembangannya di tahun 2018 diperoleh rekodnya itu 17,3% ini certified tetapi di tahun-tahun berikutnya susah untuk meningkatkan lebih tinggi lagi salah satu alasannya adalah karena pengembangan material sekarang ini lebih banyak untuk low band gap jadi lebih banyak untuk pengembangan single junction padahal untuk tandem sendiri diperlukan front cell yang juga memiliki mobility yang cukup tinggi disini kita lihat dari simulasi kalau untuk saat ini mungkin kebanyakan wide band gap material yang diperlukan untuk front cell itu ada di mobility sekitar 10,4% sehingga dengan kondisi ini efisensi juga ada di kisaran 16-17% kalau kita bisa tingkatkan front cell mobility ini lebih dari 10,4% atau misalkan 10,3% bisa kita dapatkan dari simulasi ini kita lihat efisensi di atas 18,6% jadi ini salah satu hal yang mungkin penting untuk diperhatikan ketika kita bekerja dalam tandem tadi berbicara tentang efisensi sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dengan OPV ini salah satu hal yang penting dalam stabilitas adalah interfacial layer seperti elektron transport layer atau transport layer mungkin pertama saya bahas adalah mengenai pdot PSS PSS ini sangat mudah digunakan orang sudah cukup lama tetapi permasalahannya adalah dia selain dia hygroskopik jadi dia gampang menyerap air dia juga bersifat acidic dan dia bisa merusak ITO yang di bawahnya dimana indium dari ITO ini bisa berdifusi menurut hasil beberapa penelitian itu bisa berdifusi memasuki pdot PSS atau bisa juga memasuki aktif layer-nya sehingga stabilitas dari OPV ini bisa menurun seiring dengan waktu ini hasil riset kita baru-baru ini dimana kita menggunakan hot transport layer pengganti yang dinamakan 2PAC-Z dimana ini sebelumnya digunakan untuk perovskite juga kalau kita lihat dari work function dari ITO dimodifikasi dengan 2PAC-Z ini kita bisa lihat ini memiliki work function yang jauh lebih dalam dibandingkan ITO dengan pdot PSS ini bagus untuk menurunkan resistensi atau dari kontak atau memiliki ohmi kontak yang baik dengan donor material yang kita gunakan hasilnya adalah kita bisa menghasilkan juga efisiensi peningkatan efisiensi dari sekitar 17% sampai menuju 18% maksimum tapi yang lebih menarik menurut saya adalah selain efisiensi adalah stabilitas juga bisa di improve dimana menggunakan pdot PSS efisiensinya menurun drastis disini kita lihat walaupun ada semacam burn in di awal kemudian dia memulai stabil setelah ratusan jam ini adalah operasional performennya mengingatkan waktunya 5 menit lagi Mas Firdas untuk makanya kemudian yang pengaruhi stabilitas adalah air dan oksigen juga bisa mengkontaminasi dimana bisa dengan 2 kombinasi ini dengan kombinasi air dan dengan cahaya ini kita bisa mendapatkan yang dimiliki fotooksidasi tapi ini bisa kita kurangi dengan pertama misalnya di hasil penelitian itu ada efek polimer kristalinitas yang digunakan juga berpengaruh dimana oksigen difusyen di material itu bisa dimitigasi untuk material yang lebih kristalin ini menarik kemudian kita antioksidan group di molekul yang kita gunakan atau bisa kita juga yang paling penting adalah menggunakan encapsulation dimana kita lihat disini dengan menggunakan encapsulation stabilitas bisa di improve sangat signifikannya kemudian sumber degradasi yang lain adalah perubahan dari material aktifnya sendiri walaupun tanpa adanya oksigen jadi cahaya bisa bereaksi dengan material yang kita gunakan misalnya ini untuk fullerine acceptor bisa terjadi dimerization atau oligomerization dimana proses ini sebenarnya bergantung juga dari microstructure disini kita lihat misalkan untuk kalau kita menggunakan PCBM menggunakan solvent DCB sebenarnya masih bisa kita dapatkan device yang lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan chloroform jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya morfologi dari aktif layer kita juga berpengaruh terhadap dimerization ini kemudian permasalahan lainnya adalah aktif layer itu sendiri sebenarnya secara termodinamik tidak stabil walaupun ini tergantung dari material yang kita gunakan jadi dia bisa berubah seiring dengan waktu menjadi aggregation semacam ini dimana hasilnya akan menurunkan efisiensi juga kabar baiknya adalah untuk beberapa non-fullerine akseptor yang saat ini banyak dikembangkan morfologi ini tidak terlalu signifikan sehingga stabilitasnya terutama storage stabilitasnya juga jauh lebih baik dibandingkan fullerine derivatif tadi mengenai fullerine ada hal yang menarik juga dimana dilaporkan tahun lalu dia menggunakan fullerine tapi dia dilaporkan dimana kita lihat efisiensinya sebenarnya bisa diimprove sampai disini dihitung penurunan efisiensi sampai mencapai 80% itu membutuhkan waktu yang sangat besar jadi ini sebenarnya kabar baik untuk komunitas OPV dimana mereka melakukan accelerated testing untuk menghasilkan nilai ini oke ini mungkin dua slide terakhir mengenai biaya salah satu hal yang penting diperhatikan adalah kenapa kita membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi alasannya adalah karena ini juga berpengaruh terhadap cost jadi efisiensi dari sel dan juga biaya untuk pembuatan modul itu memiliki efek yang signifikan untuk biaya dari pembuatan modul dimana kita lihat misalkan untuk modul dengan efisiensi 15% maka biaya pembuatan modulnya juga bisa diturunkan di bawah 1 dolar per watt peak kemudian untuk ini yang dinamakan levelized energy cost ini juga itu biaya dari pembuatan modul dengan biaya-biaya lainnya seperti instalasi dan sebagainya ini juga memperlihatkan pentingnya efisiensi untuk efisiensi misalnya 15% dan lifetime yang tinggi maka kita bisa mendapatkan levelized energy cost juga yang cukup rendah material sendiri berperan sangat penting dalam biaya pembuatan modul jadi akan saya perhatikan nanti bahwa sebenarnya material ini mungkin setengah dari pembuatan modulnya dan material ini sangat ditentukan dari banyaknya step-step dari sintesis untuk pembuatan material kemudian yield dari pembuatan materialnya sendiri itu seberapa tinggi dan raw material yang digunakan berapa biayanya kemudian ini yang mungkin masih belum ada saat ini di OPV itu besarnya skala dari pembuatan atau sintesis dari materialnya sendiri dimana sekarang ini kebanyakan masih dibuat dalam skala batch yang rendah sehingga material yang dijual di pasaran itu masih sangat mahal misalnya bisa sampai 4.000 dolar per gram hanya untuk material polimer donornya saja ini misalnya salah satu material yang bisa dibuat dalam skala besar saat ini adalah P3HD dan dia memiliki step-step sintesis yang cukup tidak terlalu banyak 3 step dan harganya cukup lumayan rendah permasalahannya adalah homo levelnya dalam 4,9 electron flow sehingga biasanya OPV device dibuat dari polimer ini itu memiliki VOC yang rendah 2 tahun lalu ada dilaporkan material baru ini dimana skintesis step-nya bisa sampai cuma 2 dan harganya juga cukup rendah efisiensi ada di kisaran sekitar 12% dengan material ini estimasinya dengan material ini kita bisa menghasilkan modul kos yang juga bisa ditekan dan itu bisa ditekan lagi dengan ini terakhir bisa ditekan lagi dengan skala sintesis material yang lebih baik lagi oke itu mungkin dari saya kesimpulannya adalah efisiensi dari OPV ini makin meningkat mungkin sekarang menuju 20% berkat apa ya perkembangan di sintesis kimia material aktifnya tetapi stability dan mungkin kos masih perlu diperhatikan jadi ini salah satu hal yang sekarang hot topic di OPV yaitu penelitian mengenai stability dan kos oke mungkin ya itu sharing dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya kasih plus untuk mas Firdaus ya menarik sekali apa yang disampaikan dari mas Firdaus tadi terkait dengan OPV ya ini ada beberapa pertanyaan yang terkait OPV sepajakan sebagian aja dulu mungkin yang ini ada pertanyaan cukup detail ini pertama itu bagaimana cara menghitung nilai lumut dan humut dengan metode apa yang digunakan ini kayaknya agak teoritis sekali ya nggak juga ini bisa diukur sebenarnya bisa kalau maksudnya mengukur itu bisa ada beberapa cara ada yang dinamakan cyclic voltametri bisa diukur dengan kayak fotoelektron metode kayak fotoelektron spektroskopi itu dua lebih lanjut yang ingin saya tekankan disini bahwa OPV ini pada bulan April ini kita dapat kabar gembira 2020 dengan rekod efisiensi sampai 18% karena hampir lima tahun ini berhenti di 10 dari tahun 1995 sampai tahun 20 jadi stagnannya itu sekitar 2010-2012 dia di 10-11 tapi sejak 2015 sejak non-folorin banyak diteliti lagi itu naik signifikan seperti saya tadi sudah melihatkan mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk diskusi mohon untuk tidak keluar dulu dari dan mohon untuk pertanyaan yang terkait bisa dijawab langsung ke penanya langsung melalui kolom baik kita lanjutkan dengan panelis berikutnya kita panggil Dr. Hafidh Akumar Khayaduddin bagaimana device-nya dan juga menyinggung juga tentang quantum dot surface dan stabilization dan terakhir adalah replicate quantum dot atau nano kristal ya ya apa sih sebenarnya quantum dot itu kan sebenarnya itu adalah material nano ya sebenarnya dan kita tidak bisa lihat harus pakai TM dan itu adalah sebenarnya material yang besarnya cuma 3 nanometer atau hundreds of atom jadi itu kayak artificial atom gitu lah beberapa literatur gitu nah ini ini aplikasinya kita sebenarnya sudah pernah dengar kali ya quantum dot LED buat TV segala macam dan itu adalah sebenarnya material kecil gitu ya saiznya sekitar 3 nanometer kan di solar gitu ya sebagai filter yang sekarang ini bisa jadi solar concentrator dan bio imaging nah sebenarnya kenapa kalau disebut quantum dot gitu kenapa enggak sebut nanopartikel aja kan ukurannya nano gitu ya nah jadi sebenarnya quantum dot itu small size ya small size nano size tapi dia itu saiznya itu sama atau lebih kecil dari bore radius gitu misalnya disini ada material lead sulfide bore radiusnya 20 nanometer jadi kalau misalnya saiznya itu lebih kecil dari ini itu dia akan mengalami quantum confinement effect jadi excitonnya terkompres oleh saiznya sehingga terjadi efeknya adalah semakin besar energinya untuk excitasi karena saiznya semakin kecil semakin terkompres ini ada terus equation yang untuk menghitung berapa band gapnya berdasarkan saiznya ini berdasarkan saiznya nanti kita lihat disini ada bore radius dari PBS itu 20 nanometer atau cadmium sulfide juga ya yang biasa digunakan untuk LED itu 5,8 nanometer jadi kalau saiznya itu dia kecil dan kecil gitu ya jadinya band gapnya akan terus naik gitu karena quantum confinement efek ini nah ini adalah emerging solar cell kita lihat lagi ini NRIL chart jadi disini ada quantum dot cell paling terakhir gitu ya karena munculnya emang baru-baru terakhir dan efisensinya itu masih kecil sekitar 3 di bawah 10% 10 tahun terakhir tapi sekarang sudah mencapai sekitar 16,3 6% tapi ini adalah pair of sky quantum dot kalau untuk PBS rekordnya masih sekitar 12% nah ini kenapa sih kita pakai quantum dot gitu ya karena ini emang solution process gitu ya kita sintesisnya pakai scrang line kalau teman-teman yang organic sintesis pasti tahu jadi bisa di coating di atas fleksibel bisa compatible to real to roll karena emang ini solution process dan tidak perlu heating yang sangat tinggi gitu ya cuma perlu thermal handling sekitar 100 derajat gitu selama 1 sampai 10 menit gitu jadi ini cocok lah untuk di atas fleksibel substrate atau plastik substrate gitu kecilin gitu ya fleksinya itu dia bisa naik gitu band cap ini energinya lagi gitu ke band cap nya sehingga terjadilah multiple exit generation ya walaupun ini masih kontroversial ya maksudnya ada beberapa orang yang tidak setuju juga tentang multiple exit generation tapi beberapa paper sudah membuktikan gitu bahwa fenomena ini terjadi gitu kita bisa lihat disini EQE nya itu bisa lebih dari 100% gitu di high band gap photon energy dan kalau misalnya kita ukur IQE nya internal quantum efficiency nya itu bisa mencapai lebih dari 20% seperti itu nah ini gimana secara bikinnya gitu ya material sekecil itu itu sebenarnya solution process aja pakai hot injection jadi ini adalah beberapa precursor kita pakai ini contohnya lead sulfide kita pakai PB source dan sulfide source dan menghasilkan PBS ini ada beberapa short video bagaimana proses PBS quantum dot itu disintesis ya ya gitu aja gitu diinject gitu aja gitu dan yang penting kita menjaga environment nya itu tetap inert ya tidak ada oxygen maupun humidity dan terjadilah quantum dot dan quantum dot ini memiliki ligan disini untuk stabilization jadi kalau quantum dot nya tanpa ligan ya pasti teragregasi ya kalau nanopartikel tanpa ligan dia akan tend to aggregate makanya kita butuh ligan gitu untuk stabilizasi dia akan steric akan saling menolak jadinya tidak teragregasi nah terus fabrikasinya gimana gitu kan nah jadi karena dia itu punya long ligan punya long ligan jadinya itu nggak bagus gitu untuk transport jadi kita harus diganti ligan yang panjang ini dengan yang pendek gitu ya caranya ya kita spin coating terus kita kasih ligan yang pendek gitu untuk mencapai thickness tertentu itu diperlukan beberapa kali coating gitu karena kan untuk solid state ligan exchange itu membutuhkan sangat tipis gitu sekitar jadi membutuhkan lima sampai washing diulangi lagi skin coating solid washing itu sampai 10 kali untuk 300 nanometer thickness aja gitu nah ini device structure nya ada ini contohnya adalah yang NIP ya jadi elektronnya ke ITO dan holenya ke elektron yang biasanya gold top elektronnya bisa gold atau emas terus ada whole transport layer ini bisa organic bisa juga e-type quantum dot active layer nya quantum dot elektron transport layer nya zinc oxide bisa titan mineral oxide atau zinc oxide banyak pilihannya nah karena apa ya karena materialnya sangat kecil gitu ya jadi surface nya itu sangat tinggi gitu dibandingkan dengan volume laku kalau misalnya materialnya gede kan volume nya kan lebih gede ya daripada surface nya yang karena semakin kecil material jadi surface nya itu semakin tinggi sekali dibandingkan dengan volume nya jadinya disini itu apa yang ada di surface itu bisa mempengaruhi sifat dari materialnya jadi kalau misalnya kita gede di sekitar TBS quantum dot ini maka conduction band dan fanus band nya itu bisa ikut ngikut gitu jadi keeper banget atau shallow banget dan p-type dan n-type behavior nya juga kita bisa kontrol gitu by ligand ya by ligand dari sekitar dari PBS quantum dot ini jadi dalam satu device itu bisa n-type dan t-type nya itu ya dari quantum dot itu gitu dari dengan menggunakan ligand yang berbeda disini contohnya disini pakai EDT dia jadinya p-type dan iodide di sekitarnya dia menjadi n-type seperti itu ini adalah colloidal stabilization ya jadi bagaimana sih quantum dot itu stabil gitu disolusi dia nggak ter agregasi sehingga bagus lah ininya stabilizasinya disolusi jadi ada dua yaitu spherical stabilized yang menggunakan long ligand jadi ini biasanya larut di non-polar soven kayak hexane klorobenzene ada juga electrostatically stabilized yang menggunakan ion-ion nah ini biasanya larut di polar soven kayak air ataupun DMF segala macam nah jadi karena ada dua stabilizasi ini maka ada dua juga teknik untuk mendeposisi quantum dot yang pertama tadi yang saya jelaskan kan set ligand exchange jadi kaspin coating dulu baru ligand exchange dan ini banyak menghasil exchange jadi masuklah terus banyak defect segala macam karena itu terjadi pada solid state exchange itu tidak efektif untuk meng-exchange seluruh ligand nah ada metode yang kedua sebenarnya dengan memanfaatkan electrostatically stabilized jadi di solution itu kita ligand exchange jadi dalam ini terus kita exchange menggunakan ligand yang ionic sehingga dia larut di polar cofen kita bisa cover pbf quantum dot ini menggunakan lead iodide ligand terus setelah kita exchange ligandnya kita ganti ligandnya dengan ligand yang pendek kita spin coating jadi bisa sekali spin coating aja kalau solid state kita kan harus coating berulang-ulang capek lah ya kalau fabrikasi quantum dot ini dengan solid state ligand exchange tapi karena dengan menggunakan ini metode exchange dulu di solution terus spin coating jadinya kita bisa sekali coating aja dan ini surface-nya itu lebih bagus daripada yang solid state ligand exchange seperti itu nah ini caranya jadi kita punya quantum dot yang menggunakan long ligand di non-polar solfen terus kita menggunakan phase transfer exchange ini menggunakan solfen octane yang bawahnya itu menggunakan DMF dengan ligandnya adalah lead iodide jadi kayak minyak air gitu jadi dia terpisah phase-nya dari dua solfen ini kita kocok-kocok kita steering terus akhirnya dia pindah dari atas ke bawah itu telah terjadi ligand exchange dari olex acid yang organik ligand ini yang panjang menjadi ionic gitu lead iodide sehingga dia larut di polar solfen seperti itu kita cuci dapat powder kita larutkan lagi mendapatlah quantum dot king yang kita bisa langsung clean coating jadi active layer dari quantum dot solar cell nah ini sebagai pengantar saja jadi rekod solar cell efisensi sekarang yang buat quantum dot itu sebenarnya dari pair of skype dan ada yang bilang pair of skype quantum dot ada yang bilang pair of skype nanokristal tergantung phase-nya juga apakah dia mengalami quantum confiner effect atau enggak karena emang pore radius-nya cukup kecil dari pair of skype ini sekitar 6 nano dan phase-nya ini sebenarnya belasan nano ada yang kecil juga jadi ada yang bilang quantum dot ada yang bilang nanokristal jadi untuk pair of skype yang crystal atau quantum dot ini juga bisa kita tuning ya band cap-nya dengan diganti size-nya dan kita lihat disini juga sama cuman ya bedanya cuman ini pair of skype aja gitu dengan ligannya dan ini juga harus di ligan exchange juga sebenarnya untuk fabrikasi solar cell-nya jadi disini ada banyak ligan gitu ya kita ganti dengan memakai solid state gigan exchange belum ada fast transfer exchange atau elektrostabilized pair of skype nanokristal karena memang pair of skype-nya sendiri itu apa ya ionik gitu ya kayak kayak garam gitu kalau dikasih air dia langsung larut gitu organik kata ionnya jadi sangat sensitif terhadap polar solvent ini masih menggunakan solid state gigan exchange dan device-nya sendiri sebenarnya hampir sama kayak pair of skype sebenarnya jadi ada FTO titanium deoxet terus pair of skype quantum dot pyro molygium dan aluminium dan sebenarnya ada perdabatan lagi gitu kenapa pair of skype sudah tinggi kenapa jadi dijadiin quantum dot lagi gitu kan nah itu perdabatan diantara scientist dan sebenarnya peroskite quantum ini banyak uniknya juga sebenarnya dan mungkin di sini juga presentasinya takut kurang waktunya dan untuk sintesisnya sendiri sebenarnya hampir sama pakai hot injection ada juga yang pakai anti-solvent tapi yang untuk solar cell kita biasanya menggunakan hot injection method karena memang lebih bagus dari size distributionnya dan untuk scale up nya juga jadi lead iodide precursor diinject menggunakan fesium precursor jadi fesium lead iodide free untuk solar cell saat ini dan menghasilkan scale of skype quantum dot dan ini sama juga untuk fabrikasinya menggunakan solid state ligand exchange jadi di coating di ligand exchange terus akhirnya di fai treatment sehingga jadi device jadi untuk record nya sendiri sekarang mix sesium dan fa untuk record 16,6% seperti itu mungkin itu dari saya terima kasih banyak baik terima kasih kita kasih plus untuk mas hafit menarik sekali kabarannya waktunya sebenarnya masih ada sisa cukup banyak tapi gak apa-apa mungkin saya belum menemukan pertanyaan di Q&A tapi mungkin pertanyaan dari saya dulu ini kalau gak salah itu tadi terakhir kita bicara tentang quantum dot itu dengan kombinasi antara EOD dan PROMET itu CSBB tadi itu bisa mencapai open voltage yang sangat tinggi kalau gak salah 1,3 kalau gak tahun ini kita baca publik beberapa waktu yang lalu begitu ya kalau gak salah bagaimana ini prospek ke depan ini walaupun ini masih ya tadi yang seperti disampaikan ini masih debat table antara ini perovskite atau quantum dot tapi dari situ itu ke depan seperti apa kalau Mas David melihat ini kalau yang saya lihat ini perovskite quantum ini cukup potensial ya karena banyak hal juga yang kita tidak tahu tadi yang perovskite sin film saja banyak yang kita tidak tahu kalau kita jadikan anak prista atau quantum dot jadi uniknya disini kalau perovskite sin film itu kan dari precursor menjadi sin film kita kristalisasi pakai sin film ini sudah jadi kristalnya nanokristal sudah jadi kristalnya tergantung dari ligand apa yang kita pakai dan ligandnya itu cukup unik juga berbeda dengan PBS ataupun yang lain kadmium sulfate karena ini ionik jadi saat kita melakukan ligand exchange kita tidak tahu masih tetap quantum dot atau jadi tin film karena saat kita melakukan ligand exchange kan ionik antara nanokristal dan nanokristal yang lain itu bersatu atau tidak saat melakukan ligand exchange itu jadi masih banyak hal yang harus kita gali lebih lanjut tentang perovskite nanokristal ini oke satu lagi itu metode di posisi dengan berkali-kali sama aja cuman yang saya observe sendiri itu kalau dia sebenarnya ada beberapa yang imported jadi key type-nya duluan baru n-type-nya kalau yang yang banyak sekarang ini emang yang n-type-nya duluan baru active layer baru key type dan yang key type-nya duluan ini emang kurang kurang terkenal cuman yang yang penting yang saya observe itu dia foto-stabilitasnya itu lebih tinggi yang kalau misalnya p-type duluan baru active layer dan ini sebenarnya saya juga dari perovskite ini jadi bukan benar-benar komposisinya kita pakai kloride karena emang band gap-nya itu pasti akan bakal tinggi banget kalau pakai kloride dan pakai iodide aja sebenarnya cukup tinggi juga sebenarnya sudah 1,7 dengan absorption edge-nya itu di 700 nanometer jadi sudah cukup oke mungkin nanti ada pertanyaan lagi kita bahas sepertinya disini untuk pertanyaan untuk quantum belum ada mas bisa tapi nanti kalau ada ini kurang terkenal juga quantum kan terkenal karena ini baru juga tapi sebenarnya sangat tertarik walaupun saya nggak meneliti tentang ini tapi sedikit baca tahu nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan nanti juga ada sesi tanya-jawab secara umum mudah-mudahan waktunya masih banyak waktu yang bersedia oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mas Servet kita lanjut ke panelis berikutnya kita panggil Dr. Alfian Verdiyansah dari Departemen Teknik Metalurgi Universitas Indonesia ini adalah memang gabungan dari dua sistem sebelumnya yaitu Organic Photovoltax dan Quantum Dot Photovoltax gitu kan nah jadi memang sebagai akademisi atau para peneliti sangat ingin tertarik wah kalau ini dicampur ini jadi apa gitu kan kalau misalnya dicampur jadi apa nah ini adalah hasil dari rasa curiosity para akademisi kita lanjut nah jadi kali ini konten mungkin tidak akan terlalu banyak karena hampir semuanya sudah di cover oleh dua peneliti sebutnya jadi akan saya bahas hanya pengenalan apa sih tentang hybrid bulk heterogen solar cell cara kerjanya material dan fabrikasinya dan sedikit outlook mungkin bisa dibilang persentrasi kali ini itu terkait kendala apa kendala apa aja yang akan kita temukan jika kita ingin melakukan riset di bagian hybrid bulk heterogeneson solar cell kira-kira seperti itu nah ini kembali karena saya penutup mungkin saya beri kesimpulan dari dua hari ini kita sudah membahas hampir tiga generasi solar cell dari generasi pertama generasi kedua dan generasi ketiga bahkan di hari pertama sudah ada daesensi solar cell yang termasuk generasi ketiga generasi pertama tentu dengan silikon yang cukup stabil sampai saat ini datang lama tapi masih berkuasa kira-kira seperti itu yang kedua dengan tin film yang sudah dibahas juga lumayan detail oleh Pak Rahmat tadi dan para pandemi sebelumnya kemudian juga adalah generasi generasi ketiga ada yang bilang kelompok excitonic solar cell karena hampir semua itu berbasis exciton pemisahan exciton pemisahan elektron menjadi all dari efisiensi pun perkembangannya dari silikon 26% ke atas dan tin film sudah sampai 22% kemarin kita lihat update dari teman-teman kemudian desensi solar cell dan organisasi solar cell dan kontum sudah sampai 10-13 bahkan tadi barusan dokter Hafid sudah sampai 18-18% generasi ketiga ini memang masih banyak di lingkungan R&D walaupun sebagian sudah terjun ke pasar untuk jajal pasar contoh DSSC organisasi solar cell itu sudah di pasar sedangkan yang lainnya masih R&D jadi nanti ketika ada pertanyaan yang sering biasanya di question and answer di bagian tanya jawab apakah solar cell generasi ketiga ini sudah beredar di pasaran atau sudah bisa dikembangkan di desa mungkin sebelum bertanya bisa saya jawab hanya sebagian seperti DSSC organisasi solar cell selebihnya masih skala lab kemudian untuk kecimpulan kedua yang perlu kita tekankan bahwa arah riset dari solar cell itu tidak jauh dari tiga utama yaitu reproducibility mampukah dia dibuat mudahkah dibuat dengan dengan fasilitas yang tentunya berbeda-beda di setiap negara kemudian apakah bahan-bahannya itu mahal toxic segala macam itu dari sisi reproducibility cost termasuk di bagian ini kemudian performance ini yang saya kasih warna merah karena memang ini menjadi pusat center dari kegiatan kita sekarang dimana hampir setiap grup dari berbagai belahan diri itu berlomba-lomba untuk melaporkan mensertifikasi hasil temuannya rekod efisiensinya kalau misalkan teman-teman sering melihat solar solar efisiensi tabel yang hampir tiap tahun diupdate oleh Martin Green itu kita bisa lihat silikon berapa persen lintin film berapa persen hampir tiap tahun diupdate sekarang sudah di tahun 2020 terakhir itu kalau gak salah di Desember 2019 sudah 55 kemudian yang terakhir stability nah ini adalah bagian atau scoop yang paling jarang diteliti karena memang saat ini kita masih concern di mudah kacar membuat kemudian efisiensi berapa yang stability ini sangat sulit untuk menarik para peneliti karena godanya cukup besar dapat 2 persen buat apa harus 10 13 persen tapi sampai sekarang ketika kita sudah mendapatkan efisiensi solar mampu berapa lama berapa lama tahan karena untuk kebutuhan pasar itu kita butuh yang stabil kita harus bisa minimal setengah atau sepertiganya dari sel dari berbasis silikon belum lama ketika kita ambil sulit sambil ngobrol tidak tahan hanya sekitar seminggu atau dua hari kemudian langsung anculok kira-kira mungkin kedepannya akan muncul banyak penelitian di bidang stabilitas ini oke sekarang kita lanjut ke inti topik kita bulg heterogen jadi kalau dilihat judul bulg heterogen hybrid solar sel sebenarnya dari dua topik ini saya memberikan batasan dua jadi bisa ada banyak hybrid solar sel yang tidak termasuk pembahasan hari ini karena tidak termasuk bulg heterogen misalnya sekarang kenapa sih bulg heterogen atau apakah yang menyebabkan muncul istilah bulg heterogen tentunya bulg heterogen ini adalah cikal bakalnya adalah adanya di organic photovoltaik atau di organic solar cell dimana yang pertama itu adalah sistemnya bilayer ada donor ada acceptor tentunya saya tidak perlu memberikan penjelasan lebih detail karena sudah dijelasan oleh dua analis sebelumnya dokter Jules dan dokter Hafid kemudian sebenarnya bakter jelasin itu berasal dari dua terminologi yaitu struktur dan komponen jadi kalau bakter jelasin itu struktur dari strukturnya menjadi bilayer menjadi semacam blend baut menjadi adonan kemudian hybrid ini komponen kalau organ solar cell misalkan donor dan acceptor itu dua-duanya misalkan bersifat organik maka ketika kita hybrid salah satunya harus mewakili dari bagian dari inorganik material makanya muncullah hybrid jadi bisa dibilang inilah sangat spesifik gabungan antara dua material yang berfungsi sebagai donor acceptor boleh donornya sebagai organik acceptornya inorganik kemudian dua material tersebut harus membentuk blend strukturnya seperti itu itulah batasan bulk heterogunction hybrid solar cell nah pertama sejarah muncul kenapa muncul bulk heterogunction solar cell itu tahun 86 tahun 86 itu bisa dibilang salah satu generasi awal-awal organik solar cell mungkin saya bisa salah nanti dicek lagi di koreksi itu muncul tahun 86 dari Tang dia membuat solar cell dengan bilayer dengan menggunakan CWPC dan Periland ini hanya dua layer hanya satu persen di sini di paper tersebut masalah yang didapat adalah ada area yang sangat tidak optimal karena misalkan dari dihasilkannya eksiltasi dari ilmu itu elektron harus berjalan atau lompat atau menempuh perjalanan untuk ke interface acceptornya nah itu punya panjang difusi panjang panjang difusinya dan panjang difusinya itu harus dicapai dalam lifetime-nya nah kalau mesti tidak tercapai maka ujung-ujungnya kembali ke rekombinasi lagi akhirnya tidak tercapai pemecahan elektronan hole dan akhirnya efisensi rendah nah dari situ para peneliti berpikir bagaimana caranya kita untuk memperpendek difusion length-nya ini nah salah satu ide yang muncul adalah bagaimana kalau kita blend si acceptor dan donor-nya sehingga dalam thickness yang sama tapi dia sudah bertemu dengan internet lebih cepat ya kira-kira seperti itu sejarah munculnya bulkhead reagent sekarang organik solar cell karena kita juga bicara tentu kita tidak lepas dari organik solar cell sama seperti kayak kendaraan atau mainan sebenarnya hybrid solar cell hasil modifikasi dari organik solar cell modifikasinya dimana di bagian seperti acceptornya di organik solar cell kita menggunakan misalkan PCBM atau fulleran fulleran ini ada substruktur karbon birodimensi namanya adalah berasal dari box mentor fuller seorang arsitek yang bisa dibilang sangat lekat dengan desain-desain seperti bola nah ketika itu penemunya kalau gak salah smiley dan kroto dia menemukan karbon dengan struktur seperti bola ini ada banyak ada C24 C28 C2 C50 dan seterusnya CN dimana N adalah jumlah atom karbon yang paling sering banyak saya lihat di organik solar voltake adalah CN60 dan C70 nah pada tahun 1995 itu salah satu penemuan ya terobosan dimana menggunakan polimer dengan PCBM dapat efisiensi sekitar 2,9% bayangin dari 1% ke 2,9% hanya dengan mengganti dari belayer menjadi market regression kemudian 2019 saya catat ada 13,45% peningkatan lumayan cukup bagus hampir 4 kalinya ya next ini juga sekarang kita lanjut ke mengapa koloidal monokristal ini sudah dijelaskan lumayan detail oleh Dr. Hafid jadi saya tidak perlu berlama-lama yang penting satu tujuannya adalah kita nanokristal itu punya semacam bandgap engineering tunability jadi kita bisa atur size-nya berapa dengan mengatur sas kita bisa mengatur bandgap dengan mengatur bandgap kita bisa mengatur serapan cahaya kayaknya seperti itu ini contohnya misalkan katanya nanokristal sampai selat ini saya menggunakan islah nanokristal nanti ada sebabnya kalau dari panelis sebelumnya menggunakan islah quantum dot ini nanokristal yang kedua salah satu sebabnya ada hasil penelitian mengatakan bahwa dielektrik konstan dari energi nanokristal itu lebih tinggi kira-kira ketimbang ICBM ketimbang fulleran sehingga ini lebih memudahkan terjadinya disosiasi elektron downhole yang ketiga dengan adanya nanokristal ini memungkinkan kita merekreasi sebebas mungkin dari mulai kita membuat jadi quantum dot quantum rod atau quantum tetrapod nah disinilah istilahnya nanokristal jadi bilang agar menaungi para anggotanya ada quantum rod ada quantum dot ada quantum tetrapod bahkan quantum tetrapod di tahun 2020 ada paper yang memberikan papanan di ujung-ujung tetrapodnya itu ada semacam partikel lagi menarik nah karena disinyalir bahwa quantum rod atau quantum tetrapod ini lebih memberikan apa ya exitton lebih banyak jadi dengan misalkan dengan satu single photon dihasilkan tiga jadi multiple exitton determination dihasilkan tiga exitton dan kemudian quantum rod ini contohnya misalkan dia itu lebih mampu memberikan kemampuan dalam hawa menyerap di range NER di infrared jadi bisa dibilang kita dapat dua kemungkinan satu band gapnya bisa diatur yang kedua bentuknya bisa diatur itulah kira-kira kenapa salah satunya di hybrid solar cell para komunitas mulai memfokuskan untuk menjajal nanokristal inorganik dari PCBM dari karbon menjadi inorganik nah ini adalah cara kerjanya ini juga sudah hampir mirip bukan hampir mirip ini bisa dibilang hampir semua sama untuk jenis exittonic solar cell hampir semua sama ini pun sudah jelas oleh dokter yang pertama kita lihat ada sinar matahari foton kemudian foton dicerap oleh donor donor ini bisa di organ di habis solar cell ada polimer bisa polimer konjugasi polimer dia menyerap donor menyerap foton kemudian muncul exitton generasi nah sayangnya di elektrik dari polimer ini memang tidak terlalu besar jadi dia tidak bisa langsung memecah elektron hall tapi elektron hall harus jalan dulu ke bagian interface di interface karena ada perbedaan homo-lumunya itu maka barulah yang kita kenal dengan istilah cap separation acceptornya pergi membawa elektron kemudian lari ke hall transport layer dalam hal ini contohnya p.pss seperti itu kemudian terakhir adalah transport elektron lari ke beban nah disini AL ini contohnya adalah cathode yang digunakan di cell ini kira-kira seperti working principle-nya hampir mirip dengan pandemi solar cell hanya beda di material yang digunakan di acceptor dan lima fase ini proton absorption exit generation exit diffusion separation dan transfer ini adalah lima prinsip utama dari semua exittonic solar cell nah kemudian dalam hybrid solar cell ini ada tentu kalau kita punya hybrid solar cell yaudah kita fokus di polimer dan di nanokristal di polimer kita sudah dibahas lumayan cukup detail oleh panelis sebelumnya bahwa pemilihan polimer juga terkait dengan band gap-nya dilihat di silikon misalkan 1,1 teleinfo nah ini polimer PCPT-DBT 1,4 P3 HD 1,85 jadi kita milih kira-kira polimer yang memberikan serapan hampir mirip solar cell kemudian nanokristal kita tahu bahwa ketika dia berubah menjadi enam meter maka muncul istilah homolumo karena tidak seperti walki cekol connection band dan valence band ada size dan ada homolumonya kita bisa lihat kita bisa milih kadmium seleneka kadmium sulfate kadmium telorite dead selena dead sulfate chase dan titania zinc orsat silicon dan lain-lainnya jadi terbuka banyak opsi bagi kita kayak modifikasi taruh sana-sini dan ini pun nanokristal dari kadmium seleneka kita pilih mau ukurannya berapa bentuknya apa dot rot atau tetra kira-kira seperti itu jadi di habis soal-so memang apa namanya kayak mainannya para akademisi untuk jajal-jajal kira-kira seperti itu makanya biasanya kalau jajal-jajal itu efisiensinya tidak terlalu tinggi tapi dari situ dihasilkan pola-pola yang bisa diterapkan di sistem-sistem yang lainnya nah ini contoh-contoh polimer ini namanya memang lumayan unik kalau dihafalkan lumayan seru jadi bahkan waktu kita studi pun salah satu hiburan adalah saling tanya-jawab singkatan-singkatan dari berbagai macam polimer kejegasi PCP, DT, BT, PTH, dan segala macam nah ini polimer-polimer bisa digunakan untuk sebagai donor kita bisa lihat apa homo-lumonya nanti kita bisa cocokkan kira-kira mana yang pas di sistem kita kira-kira seperti itu next nah ini challenge juga bisa ini sebagai bukti bahwa pemilihan polimer itu penting misalkan tahun ini kalau nggak salah grup alivisatos ini jadi ketika kita sama seperti di ilmu lainnya pun ketika kita memiliki sebuah ketertakan terhadap sebuah subjek kita akan mencari kira-kira siapa sih yang grup atau penelitian lumayan yang meneliti tentang itu nah misalkan di kardium selenet saya dapat alivisatos nah itu dia menggunakan tahun 1995 berapa dia hanya menggunakan polimer MHPV dan kardium selenet dapat 0,1% sangat kecil ini disinyalir karena adanya interface yang buruk dan kemudian low hold mobility dari polimer nah inilah yang membuat para peneliti untuk mencari polimer mana yang cocok yang lebih memberikan efesensi lebih tinggi nah akhirnya sejak tahun 2002 mulai tenar P3HT P3HT dimana itu dengan sistem yang sama P3HT dengan kardium selenet kontum low itu menghasilkan 2,1% bayangkan hanya dengan pemilihan polimer didapatkan efesensi sekitar berapa 20 kalinya atau kurang lebih seperti itu itu sangat penting dalam pemilihan material nanokristal nanokristal ini sudah kita bahas bahwa kita juga harus melihat diameternya kemudian shape nya apa jadi kita ketika kita memilih nanokristal kita ada tiga material jenis apa cadmium selenetka litiofiteka titaniaka ziposetka itu materialnya jenis apa yang kedua diameternya atau sesi ingin ukuran berapa yang ketiga ingin bentuk seperti apa tidak semua material memang yang bisa jadi tetrapor atau rot adalah jadi carcinogenit kalimis selenet kalimis selenet kalimis selenet kemudian setelah kita memilih polimer memilih nanokristal kita lihat masukkan ke sistem kira-kira mana yang cocok mana yang memberikan charge separation itu lebih slow lebih mengalir contohnya disini ada PCPDBT ada MEH PVP ada P3HD nah disini saya hanya kasih contoh BCBM kalimis selenet dan disini outside dengan homolumo levelnya kira-kira seperti ini jadi ketika nanti teman-teman ingin riset di skala lab kita bisa lihat kita ambil dari berbagai sumber atau mungkin kayak tadi kan bagaimana cara menghadapi P3HD dengan Seki Potametri tapi kalau gampang ya lihat dari sumbernya sudah banyak ratusan informasi kita bisa taruh kira-kira mana yang akan kita jajal kira-kira mana yang lebih memberikan flow nah sedangkan salah satu yang harus diperhatikan juga misalkan kalau transport layer kita menggunakan P.BSS bisa tebalnya sekitar 70-80 meter ini bisa steel coating nanocrystal aktif layer karena ini layer yang benar-benar aktif ubah energi foton menjadi elektronan hole kemudian metal kauton ini bisa aluminium atau lain-lainnya dengan ketebalan 70-180 kira-kira total mungkin tebal di sekitar 250-300 kilometer nah sekarang ini adalah aspek yang lain yang mungkin jarang ditemui di habit karena untuk aspek-aspek yang di organik fotokonteks sudah sangat cukup stabil ya sudah sangat cukup banyak dijumpai tapi di habit soal-soal ini harus menjadi perhatian salah satunya molekul weight molekul weight apolimer jadi berat apolimernya kalau di organik fotokonteks itu sudah banyak riset atau literatur yang memberitahu bahwa tentang berat molekul yang sangat optimal untuk digunakan sebagai matriks untuk untuk aktif dairnya untuk ink misalkan polimer ini berat molekulnya sebesar ini dicampur dengan PCBM tentu berat molekul itu secara sederhana kita akan melihat efek yang sangat berbeda tentu buat molekul yang sangat tinggi akan membuat nanopartikel atau nanokristal atau PCBM itu mungkin sangat terhalang ada barrier untuk terdeform terdispersi secara uniform tentu akan kayak kita mencampur mula di air kental atau di polyethylene di gelap kental itu akan berbeda nah ini sangat perlu diperhatikan karena dengan dengan bandgap yang sama dengan tipe yang sama salah contohnya ini ada dua di sebelah kiri ada dua gambar ini dua-duanya adalah menggunakan PCT-BBT hanya dengan berbeda bandgap yang kiri itu lebih besar yang kanan lebih kecil dihasilkan morfologi yang berbeda dimana yang lebih smooth itu dari sisi polimer yang sangat berpengar terhadap morfologi kemudian nanokristal nah ini sudah dibahas oleh dokter Hafid bahwa memang yang paling mudah untuk membuat quantum dot atau nanokristal atau quantum protesial lain macam adalah menggunakan hot injection method jadi ada tiga three bottleneck bottle flush itu kita masukkan plicasar kita masukkan logamnya selendium atau telurica kemudian pasti kita akan bermain dengan ligan atau bermain dengan surfaktannya tentu yang namanya kolet kan butuh untuk penstabil nah stabil inilah yang diambil dari ligan-ligan tersebut nah maka ketika kita ada diskusi bahwa sesungguhnya solar cell ini bisa dibilang mengurangi kestabilan dari si ligan tersebut karena ini sebuah sifat yang sangat berkentangan ya kestabilan tersebut dihasilkan dari ligan ligan tersebut bersifat insulasi terhadap elektron jadi mau gak mau kita harus mengikis si ligan tersebut nah tentu disini ada kompromi sejauh mana kita mengikis seligan sehingga dihasilkan konduktivitas dari nanopartikel atau nanokristal ataupun tundot tapi dia masih tetap bisa didisperse secara homogen itu yang sangat menarik jadi disitu ada kompromisasinya disitu ada trik dan intriknya kalau kita misalkan habis secara kuat hanya menyisahkan benar-benar core dari nanokristalnya tentu nanti dia akan menggumpal sehingga tidak terjadi rata disebar di matriks di aktif layernya tentu akan mengibatkan proses elektronnya itu tidak terdistribusi sampai ke kathoda nah kalau sedangkan dia masih sangat tebal liganya efeknya adalah solar cell pun tidak bisa mengalihkan elektron karena sifat dari liganya itu musulator nah kira-kira disinilah salah satu problem yang cukup lima ya jadi kita harus mengikis ligan di satu sisi kita harus hati-hati gitu kan makanya kalau lab dengan apa namanya solar cell itu memang agak musuh satu ingin tetap stabil biar dia bagus jadi solar cell dikikis seperti itu next ini salah satu dari efek dari molekul lanjutan dari dua hal tersebut dari berat polimer yang berbeda menghasilkan stabilitas berbeda disini saya tidak menar apa namanya saya tekankan di bagian molekul selain dia menghasilkan efisienis berbeda ternyata dia menghasilkan stabilitas berbeda polimer dengan berat molekul yang lebih ringan lebih kecil sehingga quantum dot atau nanakristal itu terdispersi secara bagus lebih merata itu menghasilkan efisienis yang lebih bagus kedua dia memberikan stabilitas yang lebih bagus tentunya dalam satu minggu antara berat molekul yang lebih besar dengan berat molekul kecil itu berbanding 4-22% hilang inisial dari efisienisinya jadi lumayan hampir lima kalinya yang kedua di bagian nanakristal setelah kita mengurangi ligan tentu kita juga akan terpikirkan oke saya punya polimer dan saya punya nanakristal sekarang bagaimana saya cara mencampur rahasianya seperti apa di tengah-tengah ini kita sebelum mencampur kita disini ada usaha untuk mengurangi ligan ada banyak cara seperti yang tadi dokter Hafid melakukan dengan berkali-kali di spin code ada juga yang langsung mencuci ini cara yang lumayan banyak sering dilakukan yaitu dengan cara ligan exchange atau kita dicuci disini dicontohnya dengan mengcuci dengan hexanolite acid ada banyak asam yang dapat dilakukan untuk mengikis ligan ada merka topor acid ada hexanolite acid disini saya ngasih contoh dengan hexanolite acid karena gampang didapat itu pun nanti akan ditantangan seberapa lama kita memberikan pencucian sehingga dihasilkan optimal apakah 15 menit apakah 30 menit karena makin kalau sebentar ligannya masih banyak maka nanti efisiensi turun tapi kalau terlalu lama ligannya sudah habis dan morphologi jadi hancur karena semuanya terjadi agglomerasi jadi butuh titik optimal disini contohnya dapat sekitar 22 menit setelah dapat optimal dari waktu untuk mengurangi ligan dari waktu pencucian dengan asam kita baru lanjutkan dengan mencampur si polimer dan mencampur dengan nanokristal nah ini ada rasio ada 80% ada 86% 88% dan 90% ini sangat penting karena jika misalkan polimernya banyak jadi dia dapat menghasilkan haversing dari lightnya cukup banyak tapi tidak ada yang untuk mentransfer kalau terlalu banyak sedangkan jika nanokristal terlalu banyak dia bisa tapi tidak banyak light yang bisa diserap jadi disitu butuh untuk kustomisasi lagi jadi ada dua yang pertama kita dari mencuci dari loadingnya itu sendiri itulah salah satu mengapa Habib Solar Suri ini membutuhkan effort yang cukup besar namun dari sisi lain itu cukup menarik bagi para akademisi untuk bermain-main ini seperti kawah kandar dikukanya untuk menghasilkan satu jurus untuk ditetapkan di sistem yang lain misalkan nah ini material fabrikasi ini cukup saya buat cukup simpel karena memang saya sudah sangat yakin bahwa dua panelis akan memberikan papar yang sangat detail jadi intinya ada cell design ini di skala lab karena memang belum saya jumpai informasi habis salah sel itu untuk sudah sampai skala market ini skala lab misalkan disini dan waktunya 4 menit lagi ya oke ini bentar lagi oke jadi ada kita misalkan dari satu ITU bukan dua kali dua kita bisa bikin ada tiga device itu intinya kita kita tutup area tertentu kemudian kita etsa dengan HCL sehingga kita dapat partner ITU jadi kita punya tiga device itu langkah pertama kemudian kita string code dengan video PSS langkah kedua kita membuat solar cell membuat nanopristal sintesis kita membuat insulin kita membuat lead sulfide kita membuat semua nanopristal disini ini dengan hot addition method ketika langkah dua sudah selesai maka langkah tiga adalah menggabungkan poliner dengan si nanopristal makanya bisa dibilang untuk beberapa literatur kita memanggilnya ink tinta karena akan diletakkan di ITU di nomor satu ini adalah deposisi ini menggunakan spin code paling gampang jadi kaca kita ditaruh di spin code kemudian kita letakkan beberapa tetes dengan konsentrasi tertentu dari ink yang kita sudah dapat di poin 3 kemudian kita deposisi langkah terakhir adalah metal evaporasi kita letakkan di nomor 5 seperti itu ini mungkin bisa dilihat besarannya juga tidak terlalu besar sekitar 2 x 2 cm kira-kira outlooknya apa saja di hadis sosial dengan berbagai macam kontrapatnya sudah mulai hebat 10% 13% apa saja yang bisa dilakukan oleh Habib Solaksel tentunya sama dengan yang lainnya coba mengeksplorasi dengan polimer-polimer yang baru yang kedua coba eksplorasi dengan whole transport layer yang baru misalkan dengan karbon yang lagi seperti grafit CNT dan lain kemudian fokus di stabilisasi karena misalkan jika kita tidak bisa mendapatkan efisiensi tapi dapat satu sistem yang memberikan kesimpulan kita bisa memberikan input maksimalisasi kita pakai itu di sistem yang lain di perafskate atau di audio fotokontik misalkan nah ini contohnya misalkan menggunakan karbon ada satu hal terpelitian dari lab kami dengan adanya karbon itu mampu mengikat hidup selenak sehingga tidak mudah teragglomerasi sehingga menimbulkan lifetime yang lebih bagus ketimbang tanpa karbon nah ini karbonnya di bagian aktif layarnya kemudian bisa juga karbonnya itu di bagian sol transport layarnya dimana kita sudah menghilangkan pidet basisnya karena seperti yang tadi jelas oleh Dr. Yulas bahwa pidet basis itu hikrosplopik dan sangat toksik dan sangat korosif sehingga mungkin ada baiknya kita mencari alternatif material nah salah contohnya RGO atau grafin ini bisa digunakan tanpa pidet basis itu comparable 1,66 2,5 misalkan nah ketika kita menggunakan RGO itu reduksi itu sangat hati-hati juga karena ketika kita merasa terlalu tinggi work functionnya juga akan berubah sehingga akan nanti chart separation contoh misalkan ini santai mana ini mampu membuat hole mengalir elektron mengalir tapi ketika reduksinya sudah mulai medium atau kuat memang ada hole bisa mengalir ada juga yang tidak bisa mengalir ujung-ujungnya nanti elektron dan hole akan terpusat di interface dan ujung-ujungnya adalah rekombinasi kira-kira seperti itu demikian paparan atau pengenalan tentang apa sih yang kita bisa lakukan di hybrid solar cell dan tantangannya apa aja terima kasih atas perhatiannya silahkan ada pertanyaan terima kasih saya kembalikan kepada Pak terima kasih Pak Alfian kita kasih plus dulu baik ada beberapa pertanyaan untuk Pak Alfian tapi dari saya dulu ini boleh terima kasih pencerahannya ya ini bagi peserta yang baru mau masuk ke dunia ini masuk ke dunia ini dunia photovoltaik ini sangat menarik sekali karena memberikan penjelasan yang cukup teknis dan apa namanya bisa ada gambaran untuk bagi yang belum banyak berpeneraman di bidang ini baik itu bagaimana yang tadi tentang blending pidot dengan nanokristal itu solventnya apa ini ini langsung saya kasih resepnya berarti ya Pak ya jadi ya jadi solvent itu kalau tadi di notrafik kalau nggak salah dantoluena segala macam tapi dari yang saya pengalaman saya ini ekspedian saya chlorobenzene pun bisa digunakan Pak chlorobenzene toluena jadi misalkan Bapak menggunakan pidot PSS kah kalau pidot PSS itu bisa menggunakan alcohol isopropanol untuk alcohol transfer layernya tapi kalau misalkan PCT-PT-PT bisa pakai chlorobenzene toluena DMF dan lain-lain pakai chlorobenzene misalkan kita buat 20 miligram di chlorobenzene kita buat dengan konsentrasi tentu misalnya 20 miligram meter biar kita lebih mudah 1 banding 1 1 1 1 3 jadi karena seperti itu jadi pidotnya bukan pidot itu saya pernah coba dengan pakai air dan pakai alkohol tidak terlalu berbeda hasilnya oke ini menarik kombinasi antara polimer dan nanokristal baik ini ada pertanyaan dari peserta dari Bapak untuk Thomas ini Thomas Alfian apa kelebihan apa kelebihan dari Paul Hidrojansen dengan bilayer Hidrojansen dari segi charge transport dan efisi itu yang pertama yang keduanya itu bagaimana mengurangi defek struktur kristal pada whole transport layer OPV bisa ditangkap ya bisa 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 yang pertama ini memang yang di selet awal-awal kelebihan dari bulk Hidrojansen solar itu para peneliti mengharap bahwa dengan adanya bulk itu sehingga interface tidak terlalu jauh sehingga dengan interface tidak terlalu jauh maka si electron dan hole itu bisa berjalan sebelum waktunya habis sebelum lifetimnya habis difusinya tidak terlalu jauh terimbang bilayer misalnya bilayer dia harus jalan sekian 100 meter baru ketemu interface karena dia layer by layer tapi ketika dia sudah menjadi blend atau adonan itu kan dia bisa bertemu di kelebihan dari bulk heterog kemudian bagaimana mengurangi defek material ya hole transport layer OPV hole transport layer itu V.PSS kalau tidak salah di OPV kebanyakan kebanyakan V.PSS yang saya sejujurnya saya belum terlalu banyak lakukan adalah untuk memperbaiki lakitamen spin code tapi memberikan annealing sekitar 5 menit agar apa namanya kristal-kristal kolimer itu bisa lebih teratur bisa lebih menyebar kemudian dari cell phone juga menguap karena seperti itu oke masih sepertinya apa pengaruh waktu reduksi pada saya gak tahu RGO terhadap efisiensi cell surya mungkin jadi yang saya tampilkan itu saya berusaha agar jadi kita ketika kita membuat misalkan RGO itu kita semua bisa lakukan bagaimana cara reduksinya banyak menggunakan amonia atau menggunakan UV atau menggunakan zat-zat organik ini pengaruh waktu terhadap RGO makin lama dia direduksi maka tentunya akan makin kuat reduksinya nanti ketika makin kuat secara umum maka nanti nanti worrasinya makin turun nah tentu kalau ketika kita ingin membuat sebuah sistem yang sudah dijelasin oleh dua-dua-dua sebelumnya kita akan membuat band level misalkan dia cocok di bagian elektron rendah tapi agak tinggi nah sedangkan di bagian hold transfer layer oke kita merduksi secara kuat atau secara lemah misalnya kalau kuat makin nanti work functionnya tentu akan berubah oke kalau misalnya dia work function segini dia cocoknya dimana di elektron transfer layer atau di bagian hold transfer layer kira-kira seperti itu oke ada ini satu lagi pertanyaan apa dampak terhadap PV mungkin dampak terhadap efisiensi mungkin ya apa dampak terhadap PV jika terjadi rekombinasi oke dalam hal elektron hold ini kita agak jahat kita ingin dua hal tidak bersatu jadi rekombinasi itu satu hal yang kita tidak inginkan jadi kalau makin banyak rekombinasi tentu elektron yang kita dapatkan makin sedikit makanya efisiensi semakin sedikit mungkin yang perlu kita garisbawai bahwa material-material baru seperti organik dan mungkin yang baru-baru ini berbeda dengan silikon ya terkait dengan mobility ini yang perlu kita jelaskan ke teman-teman bahwa ini kalau organik itu kan relatif apa isolator ya jadi maksudnya diffusion length-nya juga pendek kemudian sekarang saya panggil bisa untuk di negara-negara di mana para panelis ini berbicara gitu ya istilah bekerja itu kebanyakan mulai dari silikon dari semua generasi generasi satu di sesi satu semua diteliti kemudian generasi dua diteliti juga tin film kemudian generasi tiga atau emerging technology semuanya diteliti dari silikon karena ruang lingkup kita adalah penelitian riset gitu ya artinya adalah kita membangun membangun knowledge membangun know-how dan mempersiapkan generasi juga terhadap ilmu sebenarnya prinsipnya kita masuk ke semua lini untuk berbicara soal riset tetapi ketika berbicara soal implementasi aplikasi akhirnya banyak faktor faktor ekonomi dari solar cell maksudnya harganya kemudian harga kan berkaitan juga dengan efisiensi kalau efisiensinya naik harganya makin bagus tetapi efisiensi tidak cukup efisiensi itu hanya sekedar bukti kalau misalnya ini ada solar cell ini sangat potensial untuk diaplikasikan seperti misalnya perovskite efisiensinya meningkat hanya dalam waktu 10 tahun tahun ini adalah tahun kemarin kalau tidak salah genap satu dekade 10 tahun perovskite dimulai dari tahun 2009 publikasi dari siapa saya lupa itu dari Jepang tim Jepang yang pertama kali mempublikasikan 3 persen perovskite dan hanya dalam 10 tahun efisiensinya sekarang berapa 25 persen lebih hampir 25,2 dalam 10 tahun tapi itu masih dalam 10 tahun masih dalam taraf riset artinya adalah disitu ada aktivitas riset aktivitas funding dana penelitian yang di 10 persen baru sama kompetitifnya dengan generasi yang pertama seperti silikon atau cadmium terorai tapi akhirnya keikut sertaan kita terutama orang Indonesia yang diaspora di luar atau peneliti-peneliti Indonesia yang di dalam di Indonesia sendiri yang ikutan berlomba-lomba dalam kebajikan bagaimana terut serta dalam kompetisi ini jadi pertanyaan yang sering dihasilkan mengenai di luar apa yang diterapkan dari sisi komersial bercerita gimana sebenarnya tidak hanya organik solar salah satu yang kuat juga mungkin sekarang ini di grup yang lain tapi di satu senter yang sama itu peroskite juga itu sekarang lagi gencar-gencarnya dikerjakan dengan proyek-proyek bersama yang banyak kemudian silikon termasuk juga dan emang enggak emang apa ya kualitas rata emang jor-joran tentang masalah teknologi karena emang teknologi yang hanya mereka bisa jual karena emang mereka enggak punya sun berdaya alam jadi mereka jor-joran di segala bidang teknologi LED segala macam jor-joran untuk investasi dan emang benar mereka pengen menjadi yang terbaik di bidang teknologi itu itu aja karena emang disini semua jenis solar cell diteliti dari quantum dot teroskite organik semuanya dikasih dana karena emang kita enggak tahu apa yang benar-benar pas juga saya baru tahu gitu kelihatan ini bidang yang kumpul hari ini jadi manel ini luar biasa bidangnya beda-beda semua sekarang pertanyaan singkat untuk mas gede Australia kira-kira akan memproduk saya enggak tahu jawabannya mas saya enggak tahu jawabannya cuman kalau ditanya pertanyaan kayak gitu sih mungkin pertanyaan lebih bagus itu adalah apa namanya meliti berbagai jenis solar cell di berbagai bidang bahkan saya sendiri pun yang kebetulan risetnya di peroskite bakal jadi teknologi masa depan saya pun kadang ragu kadang optimis lagi kadang ragu lagi makanya banyak yang bilang bahwa jawab tahu pertanyaan yang tepat itu apa gitu jadi kayaknya semua meneliti-meneliti termasuk di Indonesia sendiri misalnya di peroskite sendiri oke ini risetnya booming sekali banyak peneliti dalam artian bahwa semua orang itu meneliti hal yang sama mungkin di awal kurvanya eksponensial nanti sampai suatu ketika dia akan mencapai kurva logistik jadi agak saturasi jadi ketika kita eksponasi inovasi inovasi baru salah satunya tandem mungkin atau mungkin tadi disinggung tentang ini kalau terkait dengan efisiensi mungkin struktur solar cell yang bentuknya bisa diubah-ubah nggak flat seperti itu kemudian juga dengan cost efisiensi itu salah satu driving force untuk cost terutama untuk daerah residensial dapat power yang lebih besar dengan area yang lebih sedikit jadi ya intinya yang ingin saya sampaikan bahwa buka buka opsi seluas-luasnya dan cari pertanyaan yang tepat nanti pada depannya tidak mudah memang saya 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 masih awal-awal sangat susah critical thinking itu mungkin yang perlu ditularkan ke teman-teman sekalian tadi di Indonesia itu ada komunitas peneliti tentang solar cell kalau pertanyaan risetnya apa ini kita menjawab Indonesia bukan hanya pertanyaan riset ini banyak juga ini ada pertanyaan yang harus ya itu bagus good point sekali oke sekarang mungkin dari Mas Giri dulu singkat Mas Giri mungkin setengah menit aja baik terima kasih Mas terus luar biasa penampilannya kali ini sampai saya tadi habis olahraga langsung duduk di depan komputer tidak sempat ganti baju karena topiknya emang luar biasa baik pertama saya ingin menyampaikan mungkin seperti masa dibilang bahwa banyak di negara-negara lain semua topik solar cell material solar itu menjadi penyelitian tapi saya melihatnya untuk Indonesia ini sepertinya agak sedikit berbeda kalau saya lihat di rencana induk riset kasional kalau tidak salah saya baca itu tidak ada sel surya berbasis silicon yang dikembangkan sangat sayang sekali pertama karena kita punya pahan batu di Indonesia ada pabrikan solar cell khususnya hanya terbatas di pembuatan modul tapi sebenarnya dengan pembuatan modul seperti yang saya tampilkan kemarin tentang solar bisa banyak inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan khususnya untuk panelnya saja dan kalau itu bisa dikembangkan di silicon itu tentu saja nanti bisa dikembangkan untuk material yang lain dari panel-panel dan harapan saya juga mungkin kemudian ke depannya komunikasi antara kita kita bisa bersatu bergabung membuat suatu seperti tadi yang ditanyakan teman-teman bahwa apakah ada komunitas seperti ini kalau ada komunitas saya lihat akan lebih baik lagi karena banyak tidak hanya di lembaga penyeditian di universitas di pulau-pulau lain saya bertemu dengan teman-teman yang memang punya interes terhadap peningkatan solar cell sendiri saya rasa itu semoga ada langkah ke depan yang bisa kita lakukan bersama terima kasih terima kasih mas Keti oke mas Alfian lagi saya panggil setengah menit aja setengah menit untuk closing aja mungkin kalau dari saya pribadi saya sebenarnya memang ini momen yang sangat luar biasa momen sebenarnya momen momen surprise kayak surprise 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 juga di grup tapi kayaknya saya mungkin yang paling aktif tapi komunitas solar cell itu bagus buat kita yang paling saya sebagai yang apa namanya riset solar cell di UI gitu kan bagaimana caranya kita mencari alat untuk mengukur efisien segala macam itu akan sangat bagus jika ada komunitas sehingga kita bisa bersinergi misal kita tahu misalkan di LIPI ada alat ini untuk mengukur ada segala metri segala macam itu jadi kalau riset itu kita harus jalan sendiri-sendiri jadi kita harus bareng-bareng saya bisa ke LIPI ke Bandung ke macam-macam jadi terang ada super circle kita bisa dibelang WA karena ini judulnya The Second Advanced PV Workshop jadi ada yang pertama dulu workshop pertama dilakukan di Bandung jadi masih digelar secara offline di LIPI nah waktu itu diselenggarakan tahun 2018 dan pengisinya juga cukup limited gitu hanya Pak Dr. Rahmat Adi Wibowo kemudian saya sendiri dan ada Dr. Gede Adi Yaksa karena sistemnya yang offline dan mungkin di Bandung juga tidak terlalu banyak yang mengetahui adanya momen tersebut akhirnya yang mengikuti juga itu banyak sih animonya cuman tidak sebanyak yang sekarang gitu kalau mungkin bisa saya sampaikan disini di Zoom sendiri sejak kemarin hingga hari ini ada sekitar 300-an peserta ya hari ini ada untuk sekarang ada 218 belum yang ada di Youtube jadi ini mungkin hikmah dari adanya wabah pandemi Corona 19 dimana semua orang benda rajin mengikuti acara webinar dan semua serba online gitu ya jadi kita semacam lebih terfasilitasi untuk mendisiminasikan pengetahuan atau apa ya acara workshop ini secara lebih luas gitu dibandingkan workshop yang diadakan oke oke sebelum kita tutup kita kasih plus untuk kita semua dulu ya tapi virtual oke baik saya kira dari saya cukup sekian kemudian acara saya kembalikan ke Bu Nur silahkan baik terima kasih aplaus sekali lagi untuk para panelis yang sangat luar biasa dan juga Pak Moderator kita hari ini Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi pemaparan di hari kedua ini sampailah kita di akhir acara Virtual Second Advanced Photovoltaic Technology Workshop Advanced PV 2020 kami informasikan kembali untuk materi dari seluruh narasumber akan dikirimkan melalui email ke masing-masing peserta bersamaan dengan sertifikat sebelum saya menutup acara ini ada baiknya kita akan mendengarkan closing speech secara resmi dari Pak Dokter Rahmat Adi Wibowo sebagai perwakilan dari panelis kita semua dari Virtual Workshop ini kepada Bapak Rahmat Adi Wibowo kami persilahkan ya terima kasih terima kasih sekali Mbak MC atas waktunya sebenarnya ini ditodong terakhir-terakhir jadi sebenarnya ini unofficial closing statement untuk menutup rangkaian acara yang luar biasa ini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah dibajak sama dokter Natalita sebenarnya tadinya mau cerita tentang sejarah tapi sudah keduluan tapi istilahnya memang sebenarnya ini inisiatif kita enggak tahu juga sebenarnya inisiatif siapa sebenarnya karena ketika pertama kali diadakan di Lipi Bandung itu justru yang mengadakan memformalkan acara yang idenya awalnya adalah kunjungan dan sharing informasi seperti itu malah berubah menjadi sebuah workshop dan sangat disayangkan kalau misalnya workshopnya hanya berhenti seperti itu maka ada ide untuk melakukan workshop yang berikutnya dengan topik yang menyasar semua jenis tipe fotovoltaik yang ada dan alhamdulillah sekali kita di sini seperti yang kita semua saksikan tiap-tiap generasi tiap-tiap jenis ternyata ada pakarnya ada orang yang berpengalaman di sana dan terutama memang dari kita-kita sendiri putra-putri Indonesia istilahnya ini nuansanya lagi nasionalisme bulan Agustus jadi artinya sebenarnya kepemilikan itu kita punya hanya mungkin impact-nya saja yang kita masih berbicara kurang karena satu dan banyak hal mulai terbentuk penggeraknya juga kita bisa harapkan dari panelis-panelis terutama yang muda jadi yang tua-tua nggak usah nggak usah dilibatkan secara langsung tapi istilahnya kita sudah mulai ada ibaratnya lokomotif-lokomotifnya jadi semakin mengkonvergen semakin mengurucut sehingga kita bisa hadapkan ada aktivitas-aktivitas yang lebih nyata ke depan dan kelihatannya juga dari para pemirsa dari peserta aktif workshop di sini pun banyak juga yang dari kampus dari lembaga penelitian bahkan dari industri juga ada yang kita bisa harapkan lebih tidak hanya sekedar benti di sharing knowledge saja sharing informasi tetapi juga ada beberapa impact yang bisa kita harapkan ke depan jadi closing statementnya cuma formalitas saja tetapi saya sangat bahagia secara pribadi jadi saya ngebayanginnya saya berbicara di tengah sebuah hall yang besar dengan 211 peserta padahal di depan saya hanya ada kurang dari 10 orang tapi ini sebuah mungkin new norm jadi sesuatu yang mustahil kita lakukan di dunia nyata kalau misalnya kita mengadakan di seminar biasa tetapi justru new normal ini yang mempunyai aktivitas seperti ini yang semakin lebih luas jangkauannya tidak hanya saya lihat tadi ada yang dari Sulawesi juga ada yang dari Sumatera juga dan sebagainya itu saja Mas Tulus dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semua baik para panelis dari sesi 1, 2, dan 3 dari para yang menyaksikan workshop ini baik di Zoom maupun di live streaming dari Youtube dari channel Energi Akademi Indonesia kemudian pihak-pihak yang banyak membantu kita sekali terutama dari Lipi Lipi Bandung Pusat Teknologi Elektronika dan Pusat Teknologi dan Komunikasi kalau tidak salah mohon maaf saya daya ingat saya sangat-sangat terbatas sekali Pusat Penelitian Pak Pusat Penelitian Elektronika Kemudian dari Energi Akademi Indonesia dari Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI Universitas Indonesia dan Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea Selatan yang terlibat menyebarluaskan aktivitas ini sehingga daya jangkau nya luas dan terima kasih juga Mas Tulus atas moderatornya hari ini jadi terlihat enak sekali mungkin Mas Tulus akan jadi salah satu lokomotif gerakan kita ke depan insyaallah terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Pak Rahmat Adiwibowo selanjutnya kita akan berfoto bersama Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya Pak Pak Widia Pak Sarif Riyadi Oke silahkan Pak Pak Igi untuk abu-abunya ya siap ya satu dua tiga terima kasih Terima kasih.